Tiga naga dari angkasa jilid 1. Perang. Kata-kata ini, diucapkan dalam bahasa apapun, merupakan kutukan hebat bagi setiap bangsa, merupakan bencana yang paling mengerikan bagi setiap manusia. Siapakah orangnya yang tidak membenci perang? Biarpun ada orang yang tidak menguatirkan keselamatan sendiri dalam perang, setidaknya ia akan merasa ngeri apabila ia mengingat bahwa perang dapat membinasakan seluruh harta bendanya, seluruh keluarganya, istri, anak, handai taulan dan orang yang paling dicintainya di dunia ini. Bunuh-membunuh antara manusia, kekacauan, pengkhianatan, kekejaman, perbuatan yang tak patut dilakukan oleh manusia yang berakal budi dan yang menganggap dirinya sebagai makhluk semulia-mulianya di permukaan bumi ini. Perang diliputi oleh nafsu merusak semata, nafsu membunuh dan membinasakan yang hidup dan yang indah. Semata terdorong oleh nafsu ingin menang, kemenangan hampa. Memang, perang adalah kutukan dan bencana bagi setiap manusia, dan pada umumnya perang dibenci oleh rakyat semenjak zaman dahulu sehingga sekarang. Tiongkok semenjak dahulu selalu dilanda perang yang tak lain menimbulkan penderitaan dan kesengsaraan pada rakyat. Pada sekitar tahun, selama kurang lebih delapan tahun, di waktu Kaisar Hyancong menjadi raja, rakyat telah menderita karena timbulannya perang yang tiada hentinya. Kaisar mengangkat seorang tartar bernama Anlusan menjadi seorang panglima besar yang diberi kekuasaan penuh di Hopei. Akan tetapi, panglima ini setelah memiliki kekuasaan besar dan mengepalai banyak tentara, lalu memberontak, memimpin 15 laksa tentara memukul dan menyerbu ke arah selatan. Kaisar terpaksa lari mengungsi kesecuhan karena tentaranya tak dapat menahan serbuan ini. Akhirnya berkat perlawanan rakyat jualah maka pemberontak itu dapat dipukul mundur, padahal ketika terjadi perang, rakyat pula yang harus menderita. Sampai pada saat Kaisar Hyancong diganti oleh Kaisar Sucong perang masih meraja lelah, yang ditimbulkan oleh pemberontak yang sementara itu telah diganti pula oleh Xie Seming. Di dalam peperangan yang ditimbulkan oleh pemberontakan ini, siapapun yang bersalah dalam hal ini, baik pihak Kaisar maupun pihak pemberontak, yang sudah tetap dan pasti adalah bahwa rakyatlah yang menderita karenanya. Para tentara yang memerontak itu melakukan segala macam kejahatan. Kampung dibakar, dirampok, orang kampung dibunuh, karena setiap orang dusun mereka curigai dan dituduh sebagai anggauta barisan gerilia yang dilakukan oleh para pemuda rakyat. Wanita diganggu, petani-petani ditebas batang lehernya tanpa kenal ampun lagi, dan banyak pula anak kecil dibunuh dengan care amat kejam dan di luar peri kemanusiaan. Di dalam perang, iblis dan setan berpestaria dan hasil keindahan seni alam diinjak hancur, sedikit pun tidak ada harganya lagi. Terutama sekali dusun yang dilalui oleh rombongan kaum pemberontak di bawah pimpinan Anlusan ketika ia menyerbu ke selatan, dusun ini dibakar habis dan entah berapa puluh ribu jiwa orang kampung yang dibinasakan oleh anggauta tentara pemberontak yang tidak bertanggung jawab. Dan oleh karena yang dirampok bukan hanya harta benda yang berada di dalam rumah, akan tetapi juga hasil sawah ladang disikat habis dan dijadikan persediaan ransum bagi barisan pemberontak yang besar jumlahnya itu, Maka selain mengalami penderitaan yang timbul dari kekejaman para pemberontak, juga rakyat mendapat ancaman bahaja lapar karena kehabisan makanan sebelum sawah ladang mereka menghasilkan panen baru. Sisa orang yang dapat menjelamatkan diri dari tangan maut yang menjangkau dari pedang dan golok para pemberontak, kini diserang oleh tangan maut yang mencengkeram dari perut mereka sendiri yang kosong. Orang yang mati kelaparan menggeletak di mana? Ada seorang dusun yang menjadi gila karena penderitaan ini dan karena rasa lapar yang mematahkan semangat dan melumpuhkan jiwanya. Keluarga petani tua ini telah habis binasa menjadi korban para pemberontak, dan kini dia sendiri hampir binasa menjadi korban kelaparan. Ia berlari ke sana kemari menangis di antara suara ketawanya yang mengerikan. Tubuhnya kurus kering, pakaian compang camping, dan berulang kali mulutnya menjerit. Lapar, lapar akan tetapi, siapakah yang akan dapat menolongnya? Siapa yang dapat menghiburnya? Semua orang berkeadaan sama, bahkan banyak pula yang lebih buruk daripada orang gila itu, karena sudah rebah di atas lantai gubuk bobroknya, rebah tak berdaya untuk bangun kembali, tinggal menanti datangnya maut menjemputnya dan membebaskannya daripada penderitaan itu. Segila itu lari ke sawah yang masih kosong. Ia menjatuhkan diri di atas tanah, menangis dan meraung, makin lama makin lemas, dan tiba tiba matanya menjadi liar, dicengkeramnya tanah lembek lalu dimakannya. Tanah, tanah, dari kaulah segala macam makanan lezat terjadi, Ibu tanah, kalau anakmu enak dimakan dan mengenyangkan perut, mengapa kau tidak biarpun ia merasa betapa kasar dan tidak enak rasa tanah di dalam mulutnya itu, namun ia memaksanya memasuki perutnya. Kejadian seperti itu masih belum hebat. Bahkan ada orang tua yang membunuh anak mereka sendiri dengan melemparkannya ke dalam sungai oleh karena sudah tak kuasa lagi memeliharanya. Dan dalam kelaparan dan penderitaan, orang dapat menjadi gelap metu dan pertimbangannya telah rusak dan tak dapat dipergunakan lagi. Oleh karena itu, tekanan penderitaan menimbulkan kejahatan yang tak segan dilakukan oleh seorang yang tadinya hidup secara baik dan terhormat. Maling dan curi terjadi di sana-sini. Gadis-gadis dijual oleh ayah ibunya sendiri ditukarkan dengan beras yang harus menghidupkan adik gadis itu. Kejam, ganas, mengerikan. Demikianlah perang. Dimanapun dia meraja lelah, selalu mendatangkan kebinasaan dan menimbulkan pelbagai kengerian yang tak layak pula terjadi di atas dunia yang telah dikuasai oleh orang. Terkutuklah perang. Dan terkutuk pula orang yang dengan sengaja maupun tidak menyalakan api peperangan. Mampuslah orang yang gila perang, pergilah ke neraka Jahanam, kami, rakyat sedunia, tidak membutuhkan kalian di permukaan bumi ini. Sebagai akibat dari perang yang ditimbulkan oleh pemberontakan lusan, banyak anak kehilangan orang tuanya dan hidup terluntah, terlantar dan berkeliaran kemana saja sepasang kaki yang masih lemah itu membawa tubuh. Pada suatu hari, di atas jalan raya di Dusun Hang Yan yang telah menjadi tumpukan puing, nampak seorang kakek berjalan sambil memandang ke kanan-kiri dengan well ayah sedih. Berulang kakek ini menarik napas dan keluhan perlahan keluar dari dadanya kalau ia melihat pemandangan yang mengerikan akibat perang. Orang yang masih hidup mulai berusaha membangun rumah untuk tempat tinggal mereka, yakni kalau yang mereka bangun itu boleh disebut rumah, karena sebetulnya lebih patut disebut kandang babi. Kakek ini berjalan terus dengan kening dikerutkan, dan ketika ia tiba di sebuah tikungan, tiba-tiba ia mendengar suara anjing menggonggong marah. Ketika ia menghampiri tempat itu, dilihatnya dua orang anak laki berusia kurang lebih enam tahun sedang menghadapi seekor anjing yang kurus kering dan yang berusaha menerjang mereka. Entah mana yang lebih kurus, kedua orang anak laki atau anjing itu karena ketiga-tiganya nampak jelas tulang iga mereka yang menonjol dari kulit yang tipis dan yang tak ditutup oleh apa. Di belakang dua orang anak laki itu, nampak seorang anak perempuan yang usianya paling banyak lima tahun tengah duduk menangis sambil memegang seekor ayam yang telah mati. Bangkai ayam itu dipegangnya erat bagaikan seorang kikir memegang kantung uangnya. Anjing itu menyalak lagi dan tiba-tiba menyerbu, hendak menerobos dua orang penjaga itu dan merampas bangkai ayam dari tangan anak perempuan yang segera menjerit ketakutan. Akan tetapi, dua orang anak laki itu tanpa kenal takut lalu menyambut serbuan anjing dengan kaki tangan mereka yang kurus kecil. Mereka memukul, menjepak dan membetot ekor binatang itu. Si anjing meraung marah dan membuka mulut hendak menggigit, akan tetapi sebelum ia berhasil menanamkan giginya ke dalam kulit pembungkus tulang kaki anak itu, tiba-tiba ia meraung keras dan roboh dengan kepala pecah. Ternyata bahwa kakek itu telah menyambitnya dengan sepotong batu hingga kepalanya menjadi pecah dan mati seketika itu juga. Kedua anak laki itu seakan tidak tahu dan tidak memperdulikan pertolongan yang diberikan oleh kakek itu, dan kini mereka menghampiri anak perempuan yang masih memegang bangkai ayam dan yang didekap pada dadanya yang kurus. Sepasang matanya yang saju memandang terbelalak kepada mereka dan tiba-tiba terdengar suaranya yang nyaring. Jangan ambil ayamku, aku lapar, suara ini setengah bermohon setengah menegur. Siapa yang hendak mengambil ayamu? Kau makanlah, aku tidak sudi merampas makanan anak perempuan, kata seorang di antara kedua orang anak laki itu yang mempunyai tahilalat di tengah jidatnya. Kita telah menolongnya, sebaliknya ia menuduh kita hendak merampas sayamnya. Memang anak perempuan tidak tahu berterima kasih, kata anak laki kedua yang berwayah tampan sambil bersungut. Anak perempuan itu memandang dengan sepasang matanya yang lebar, lalu tiba-tiba tersenyum dan mengulurkan kedua tangannya yang memegang bangkai ayam itu. Marilah, kita bagi bertiga, katanya. Kedua anak laki tadi saling pandang dan mereka pun tersenyum. Anak yang bertahilalat pada jidatnya itu lalu menerima bangkai ayam itu dan setelah mencabuti semua bulu-bulunya lalu menarik kaki ayam dan memotongnya menjadi tiga, dibantu oleh kedua orang anak yang lain. Kemudian, mereka lalu makan daging ayam itu mentah. Melihat pemandangan ini, dan menyaksikan betapa lahapnya tiga mulut manusia kecil itu mengunyah daging ayam mentah, kakek tadi yang masih berdiri di situ sebagai patung, tiba-tiba memejamkan matanya untuk beberapa lama dan keningnya berkerut seakan ia menahan rasa sakit yang menikam hatinya. Ketika ia membuka kembali kedua matanya, maka matu itu menjadi basah. Ia lalu melangkah maju menghampiri ketiga orang anak kecil itu. Anak yang berwayah tampan itu ketika melihat kedatangannya, lalu sering tak berdiri dan mengepalkan kedua tinjunya yang kecil sambil membentak. Jangan kau mencoba untuk merampok makanan kami ia berdiri dengan gagah dan siap melawan kakek itu apabila kakek itu hendak merampas daging ayam yang sedang mereka makan. Anak yang bertahil alat pada jidatnya itu segera mencelakawannya. Tidak, dia takkan mengganggu kita. Dialah yang tadi membunuh hanjing itu. Kakek yang baik, kalau kau juga merasa lapar, marilah kau ku beri bagian sedikit dari daging ayamku. Ah, anak, ah, kasihan sekali kalian, hanya ucapan inilah yang dapat dikeluarkan oleh kakek yang merasa amat terharu hatinya itu. Aku tak lapar dan tidak ingin mengganggu kalian. Akan tetapi, janganlah kalian makan daging mentah itu ayam ini telah mati karena sakit, maka kalau dimakan mentah-mentah akan membahajakan kesehatan. Kalian akan jatuh sakit, ketiga orang anak kecil itu memandang kepadanya dan mulut mereka tersenyum, sedangkan mati mereka seakan berkata. Apa artinya jatuh sakit? Takkan lebih menyakitkan daripada perut yang perih karena lapar kakek itu mengerti akan perasaan hati dan pikiran mereka, maka ia lalu membuat api dan menyuruh anak itu memanggang daging ayam itu di atas api. Anak itu segera menurut dan memanggang daging ayam itu, oleh karena memang daging itu alot sekali dan akan lebih enak kalau dipanggang dan dimakan matang. Sementara itu, kakek tadi lalu menggali lubang kemudian menyeret bangkaian jing yang pecah kepalanya untuk ditanam. Kalau tidak ditanam, ia akan membusuk dan akan menjadi penyakit, katanya, akan tetapi, sebelum ia menimbun kembali lubang itu dengan tanah, tiba-tiba datang dua orang wanita tua yang berteriak-teriak. Jangan tanam dia, jangan mereka berlari menghampiri dan ketika kakek itu memandang dengan heran, kedua orang wanita itu dengan girang sekali lalu menubruk bangkaian jing itu dan membawanya lari sambil berseru ke girangan, seakan anak kecil kelaparan yang diberi makanan enak. Kakek itu menggelengkan kepalanya dengan sedih. Ya Tuhan, semoga jangan terjadi lagi perang, doanya dengan suara perlahan. Setelah semua daging ayam termakan habis oleh ketiga orang anak tadi, kakek itu lalu duduk mendekati mereka dan bertanya, Siapakah kalian ini, apakah kalian masih bersaudara ketiga orang anak itu saling pandang dan tersenyum, kemudian anak perempuan itu berkata, Namaku Eng, Shikwui. Aku tidak kenal kepada dua orang ini. Dimanakah rumahmu dan siapa orang tuamu, tanya kakek itu dengan manis. Tiba-tiba Kui Eng menangis terisak. Ayah dan semua orang dalam rumah dibunuh dan rumah dibakar, ibu dibawa lari penjahat, Kui Eng menjawab sambil megap dan menangis makin sedih. Kakek itu lalu memeluknya dengan hati hancur. Ayahnya adalah kepala kampung kami, tiba-tiba anak yang tampan itu berkata, Dan kasih apakah, nak tanya kakek itu kepadanya. Aku bernama Bun Hong, ayahku adalah Tan Wang We, harta wantan, di dusun ini. Keluarga ku pun telah habis binasa oleh setan itu sambil berkata demikian, Kedua tangan anak ini dikepalkan dan matanya memancarkan cahaja penuh dendam. Dan saudaramu kah ini, tanya kakek itu sambil menuding ke arah anak bertahilalat di jidatnya. Bukan, jawab Bun Hong, kami bertiga tak saling mengenalkan tetapi aku pernah melihat anak perempuan ini di gedung kepala kampung kami. Koma siapakah kau, nak? Apakah kau juga anak dusun sini dan di mana pula keluargamu? Tanya kakek itu kepada anak ketiga. Anak itu menggelengkan kepala dan kedua matanya menjadi basah ketika ia mendengar pertanyaan itu. Ayahku adalah seorang petani di dusun sebelah selatan sana dan namaku adalah Gan Beng Han. Ayahku, tewas dalam pertempuran melawan barisan pemberontak, Karena ayahku ikut dalam gerakan gerilya rakyat. Sedangkan ibuku, dan adik perempuanku entah pergi kemana. Mungkin mengungsi dengan orang lain ketika setan itu datang menyerbu. Rumah kami sudah dibakar habis, aku hidup sebatang kera. Setan-setan itu kurang ajar sekali. Bahkan semua padi dan gandum kami dirampok habis, kata Bun Hong dengan suara gemas. Ah, anak, kalian hanyalah tiga di antara ribuan anak yang menjadi korban perang. Kalau kalian mau, marilah kalian ikut aku ke gunung untuk belajar silat. Bun Hong nampak gembira sekali. Belajar silat? Ah, aku suka sekali. Kalau aku bisa silat, tentu aku hajar semua setan yang dulu menyerbu ke sini akan. Tetapi Beng Han memandang kepada kakek itu dan kemudian menggelengkan kepala perlahan. Mengapa, nak, tanya si kakek, apakah kau tidak suka belajar silat? Bukan kakek yang baik. Tentu saja aku suka belajar silat dan menjadi seorang yang berguna. Akan tetapi, kalau kami bertiga ikut dengan ke orang tua, kami harus makan. Tentu saja kalian harus makan, kata kakek itu heran. Inilah sukarnya. Kami tidak punya apa-apa, hanya punya tiga buah mulut dan perut yang tiap hari harus diisi. Kau adalah seorang tua yang melihat pakaianmu bukan seorang kaya, maka kalau kami ikut, selain pelajaran silat, kau pun harus memberi sedikitnya tiga mangkok nasi tiap hari. Bagaimana kawakan kuat memelihara kami kakek itu tertawa geli dan di dalam hatinya ia memuji anak ini yang kelak tentu menjadi seorang yang waspada dan mempunyai pertimbangan yang baik sekali. Beng Han, hal ini tak perlu dikhawatirkan, karena aku percaya bahwa kalian bertiga tentulah bukan anak-anak malas yang hanya bisa makan, tapi tak dapat bekerja seperti watak babi. Kalian tidak mau dipersamakan dengan babi, bukan tiba-tiba Kui Eng bangkit berdiri dan memandang marah. Siapa berani menjebutku babi ia mengepalkan tangan dan matanya bersinar marah. Aku bukan babi, Bun Hang juga memandang marah. Kami dapat bekerja, kakek, akan tetapi kau yang juga miskin ini dapat memberi pekerjaan apakah untuk kami kembali kakek itu tertawa. Melihat sikap dan mendengar jawaban ketiga orang anak ini, sudah dapat dibajangkan watak masing-masing dan ia merasa gembira sekali. Kui Eng memiliki kekerasan hati dan keangkuhan, yang baik sekali dimiliki oleh seorang wanita sedangkan Bun Hang memiliki kegembiraan dan kejenakaan, juga keangkuhan hati dan manja, mungkin karena tadinya ia seorang putra hartawan. Sebaliknya, yang amat mengagumkan hati kakek itu ialah sikap dan ucapan benghon oleh karena ia dapat membayangkan bahwa kelak anak ini tentu menjadi seorang bijaksana yang berpemandangan luas. Anak, Tian adalah maha murah dan maha adil. Tanah subur terbentang luas, menanti digarap. Kita telah dikurniai tangan kaki dan akal budi, maka kalau kita kerjakan tanah itu, apakah tidak akan menghasilkan makanan yang kita butuhkan? Betapapun besar kurniatian, namun tanpa kita kerjakan. Dan usahakan, bagaimana ada makanan dapat berloncatan masuk ke dalam perut kita sendiri? Dan segala macam usaha kalau kita kerjakan dengan tekun dan rajin, pasti akan berhasil baik. Maka, ajahlah anak-anak, mari ikut padaku, mari kita bekerja. Ajakan ini mengandung suara gembira yang mendorong hati ketiga orang anak itu, Maka tanpa diperintah untuk kedua kalinya mereka lalu berdiri dan mengikuti kakek itu keluar dari desa yang telah hancur itu, menuju ke arah barat di mana nampak menjulang tinggi puncak gunung S.W.I. Hoasan. Kakek itu adalah Louisian Lojin, seorang kakek pertapa yang telah lama mengasingkan diri di puncak S.W.I. Hoasan. Dan di masa mudanya Louisian Lojin adalah seorang hiap kek atau pendekar besar yang hidup bertualang di dunia Kang Ou hanya berkawan sebatang pedangnya. Tak terhitung banyaknya jasa kakek ini dalam menolong sesama manusia dan membasmi kejahatan, hingga selain ribuan orang mengenang namanya sebagai seorang penolong yang budiman, banyak pula orang jahat yang mengingat namanya dengan gigi gemeretak karena gemas dan sakit hati. Akhirnya Louisian Lojin merasa bosan merantau. Ia tidak mau menikah oleh karena gadis pujaannya ternyata tidak membalas cintanya, bahkan menikah dengan orang lain. Maka ia bersumpah tidak akan menikah, dan hanya hidup berdua dengan pedangnya yang dalam banyak pertempuran telah menjadi kawan dan pembelanya. Ia memilih puncak SWI Hoasan yang kaya akan tamasya alam idah, dan juga yang memiliki tanah subur, untuk menjadi tempat pertapaan di mana telah belasan tahun ia bertapa sambil tekun memperdalam ilmu batin dan bahkan menciptakan semacam ilmu pedang yang ia namakan SWI Hoa Kiam Hoat atau ilmu pedang dari SWI Hoasan. Louisian Lojin belum pernah mempunyai murid karena tidak ada murid yang dianggapnya cocok dan cukup berbakat untuk menerima warisan ilmu pedangnya yang diciptakannya di atas puncak gunung itu. Kemudian ia mendengar tentang pemberontakan yang dipimpin oleh An Lusan, maka ia turun gunung untuk melihat keadaan. Bukan main sedih dan marah hatinya melihat bekas kekejaman anak buah pemberontak itu. Hampir semua dusun di kaki gunung SWI Hoasan yang kebetulan dilewati oleh barisan itu, rusak binasa. Dan dalam perantauannya ini ia bertemu dengan Kui Eng, Tan Bun Hang dan Gan Beng Han. Keadaan yang menjadihkan dari ketiga orang anak inilah yang menarik hatinya untuk membawa mereka ke atas gunung dan mengangkat mereka menjadi murid-muridnya. Louisian Lojin sengaja tidak mempergunakan ilmu kepandainya yang tinggi untuk menggendong ketiga orang anak itu dan berlari cepat menuju ke puncak gunung SWI Hoasan, oleh karena ia hendak menguji keuletan ketiga calon muridnya ini. Ketiga orang anak itu telah menjadi lemah karena tidak tentu makan dan telah menderita kesengsaraan selama berbulan-bulan. Akan tetapi biarpun perjalanan itu amat melelahkan mereka, terutama setelah jalan mulai menanjak bukit, namun mereka tak pernah mengeluh. Louisian Lojin berjalan di depan sebagai penunjuk jalan dan orang tua ini tak pernah menengok ke belakang seakan ia tidak ambil peduli, akan tetapi sebenarnya diam-diam ia membuka telinga dan pendengarannya yang tajam dapat membuat ia tahu akan semua gerak-gerik ketiga anak itu tanpa melihat mereka. Ketiga orang anak itu telah merasa amat lelah terutama Kui Eng dan Tan Bun Hang yang pertama oleh karena ia adalah seorang anak perempuan yang lemah, sedangkan Tan Bun Hang oleh karena sebagai bekas putra hartawan yang jarang melakukan pekerjaan berat, maka perjalanan itu terasa amat melelahkan kedua kaki dan tubuhnya. Apalagi perut mereka telah menjadi kosong lagi dan mulai terasa perih. Sedangkan Gan Beng Hon adalah seorang anak yang sudah biasa bekerja berat, membantu ayahnya bekerja di sawah ladang, mencangkul, membajak, bahkan mencari kayu di hutan-hutan hingga seringkali ia berjalan jauh, maka keadaannya lebih kuat dan ulet apabila dibandingkan dengan dua orang kawannya. Biarpun merasa lelah sekali hingga jalannya terhuyung-huyung namun Kui Eng yang keras hati dan tidak mau menunjukkan kelemahannya serta tidak mau kalah oleh dua orang kawannya itu, terus maju dengan tindakan lunglai. Ia merasa betapa kedua kakinya telah pegal dan sakit, sedangkan rasa perih di dalam perutnya membuat kedua matanya berlinang. Akan tetapi, sungguh kuat hatinya karena tidak pernah terdengar keluh kesah atau wisak tangis keluar dari mulutnya. Sedangkan Bun Hang yang juga merasa lelah sekali dan telapak kakinya yang telanjang itu telah menjadi pecah-pecah karena menginjak duri dan batu tajam hingga terasa sakit dan perih, juga perutnya telah menggeliat-geliat karena laparnya, namun pemuda cilik ini dengan kedua tangan terkepal, kepala ditegakan, dan sepasang bibir digegit ke dalam mulut, melangkah lebar dan gagah. Ia telah mengambil keputusan untuk bertahan dan berjalan sampai mati. Sementara itu, biarpun merasa lelah juga, namun Beng Hong masih dapat bertahan. Telapak kakinya berkulit tebal dan ia sudah biasa berjalan hingga langkahnya masih tetap, hanya peluhnya saja membasai bajunya yang compang-camping itu, anak ini melihat keadaan Kui Eng yang terhuyung lalu mendekati anak perempuan itu dan mengulurkan tangan hendak menggandengnya, akan tetapi dengan angkuh Kui Eng menolakkan tangannya. Beng Hong merasa kagum akan kekerasan hati Kui Eng, maka ketika tawarannya untuk menggandengnya ditampik, ia berjalan di belakang anak perempuan itu untuk berjaga-jaga. Ternyata dugaannya tepat karena tak lama kemudian, tiba-tiba kaki Kui Eng yang lemas itu tersandung batu dan tubuhnya terhuyung ke depan hendak jatuh. Sebelum Kui Eng jatuh, Beng Hong telah memburu dan menangkapnya hingga ia tidak jadi jatuh. Kemudian, melihat betapa tubuh anak itu menjadi lemah dan matanya dipejamkan, Beng Hong lalu tanpa ragu lagi menggendongnya di belakang punggungnya. Kini Kui Eng tidak menolak lagi dan ia mengeluarkan napas lega ketika merasa betapa tubuhnya dapat beristirahat di atas punggung Beng Hong. Sedangkan Bun Hong yang melihat hal ini, lalu berkata kepada Beng Han. Han, biarlah nanti kalau kau sudah lelah, ku gantikan menggendongnya. Tapi kalau sudah berkurang lelahmu, kau jangan minta digendong terus, Eng. Dalam waktu seperti ini, kau tidak boleh menjadi anak manja Beng Hong tersenyum saja sedangkan Kui Eng membuka matanya lalu mencibirkan bibirnya kepada Bun Hong. Kau tidak mau menggendong sudahlah, jangan mengatakan orang manja segala. Kalau aku kuat berjalan, untuk apa aku minta digendong sementara itu, biarpun dengan telinganya Louisian Lojin dapat mengetahui semua hal ini, ia berpura-pura tidak tahu dan terus berjalan sambil diam tersenyum. Akhirnya, baik Bun Hong maupun Beng Hong merasa kehabisan tenaga dan tidak kuat maju melangkah lagi. Langkah mereka makin lama makin lambat dan kemudian Beng Hong berkata, Kakek yang baik, mohon ke orang tua suka menaruh kasihan kepada kami dan biarkanlah kami beristirahat sebentar. Kakek itu berhenti dan berpaling dengan pandangan kagum, karena biarpun kedua kakinya telah menggigil kelelahan, namun Beng Hong masih tetap menggendong tubuh Kui Eng, sedangkan Bun Hong mengganding tangan kawannya yang dibebani berat itu. Bagus, bagus, kalian bertiga tidak mengecewakan hatiku. Jangan khawatir, hatiku tidak sekejam dugaanmu, Beng Hong, katanya sambil tertawa dan Beng Hong merasa terkejut oleh karena memang tadi ia memandang dengan hati mengandung rasa penyesalan dan tuduhan bahwa kakek itu terlampau kejam membiarkan mereka bertiga menjadi kelelahan. Maaf, maaf, aku, tidak sengaja, katanya dan kakek itu tersenyum lagi. Kemudian kakek itu lalu, mematahkan sebuah cabang kayu cukup besar dan panjang. Beng Hong, dapatkah kau membuat keranjang, tanyanya? Koma tentu saja dapat, aku seringkali membuat keranjang untuk memikul kayu atau rumput. Bagus, nah, ajoh kau bantu aku membuat keranjang dari ranting kayu. Kita membuat dua dan aku akan memikul kalian di dalam keranjang bunhang dan kueng yang tidak tahu kera bagaimana membuat keranjang dari ranting kayu, lalu membantu dengan mengumpulkan ranting kayu yang cukup kuat. Beng Hong dan Louisian Lojin lalu menganya meranting itu menjadi dua buah keranjang yang kuat. Kedua keranjang itu lalu diikatkan di kedua ujung cabang pohon yang dipatahkan oleh kakek itu tadi. Sekarang kueng dan bunhang duduklah di dalam keranjang ini, kueng di depan dan bunhang di belakang. Sedangkan Beng Hong yang masih agak kuat, kau boleh ku gendong di punggungku dan berpeganglah kuat pada leherku. Beng Hong menurut, demikian pun kueng dan bunhang, sungguh pun mereka merasa heran dan kurang percaya apakah kakek ini akan dapat mengangkat mereka sekaligus. Setelah kueng duduk di dalam keranjang di depan dan bunhang di belakang, kakek itu menyuruh mereka berpegang pada tali keranjang baik. Kemudian ia menyuruh Beng Hong melompat ke punggungnya dan berpegang pada lehernya. Beng Hong lalu memeluk leher kakek itu kuat. Hati-hati, kalian berpeganglah rat, jangan sampai jatuh, kata Louisian Lojin dan dengan tangan kanan ia lalu memikul pikulan dua keranjang yang berisi dua orang anak itu. Kemudian ia lalu mengeluarkan ilmu kepandainya berlari cepat hingga ketiga orang anak itu merasa betapa angin menyambar muka mereka dari depan dan yang membuat tubuh mereka merasa dingin. Kalau merasa ngeri, ojamkan matamu, kata Louisian Lojin yang mempercepat larinya. Kakek yang lihai ini berlari cepat dan kadang melompati jurang yang curam dan lebar dengan gerakan ringan sekali seperti seekor burung sedang terbang saja. Beberapa kali ia memandang ke arah murid-muridnya karena khawatir kalau mereka merasa ngeri dan takut, akan tetapi alangkah heran dan gembiranya. Ternyata kala ia melihat bahwa baik Kui Eng maupun Bun Hong, sama sekali tidak memejamkan mata, bahkan membukanya selebar-lebarnya dengan kagum dan gembira. Kui Eng dan Bun Hong merasa seakan mereka ini naik seekor burung besar yang terbang melayang di angkasa. Mereka memandang ke kanan-kiri dengan girang dan kadang kalau kakek sakti itu melompati jurang, keduanya berseru karena gembira. Lihat, jurang ini curam sekali, seru Bun Hong sambil menjemuh keluar dari keranjang di mana ia duduk. Dasarnya sampai tidak kelihatan. Lihat, pohon berlari-larian di depan kita. Alangkah cepatnya kita meluncur ke depan. Sungguh enak dan senang, kata Kui Eng dan sepasang matanya yang lebar dan jernih itu mulai ditinggalkan awan muram dan sayu yang tadinya mengganggu keindahan matanya. Hus! Kalian jangan banyak bergerak, tiba-tiba Beng Hong yang digendong di punggung menegur mereka. Kini Kui Eng memandang Beng Hong dari tempat duduknya di dalam keranjang sambil melonjongkan bibirnya kepada anak di punggung kakek itu. Kui Eng, jangan kau nakal. Kalau kalian banyak bergerak hingga terpelanting keluar dari keranjang, akan celakalah, kata Beng Hong pula. Ucapan ini ada pengaruhnya karena kata-kata ini membuat Kui Eng dan bahkan Beng Hong juga merasa ngeri. Alangkah hebatnya kalau tubuh terpelanting keluar dan melayang ke dalam jurang itu. Maka mereka lalu duduk di anak di dalam keranjang masing-masing sambil berpegang ngerat pada tali keranjang. Setelah melakukan perjalanan dengan keranjang begini, tak lama kemudian tibalah mereka di puncak bukit dan Louisian Lojin, lalu menghentikan larinya. Ketika ketiga orang anak itu turun dari tempat duduk masing-masing, ternyata mereka berada di sebuah tanah datar yang penuh dengan rumput hijau dan di bawah beberapa batang pohon yang besar terdapat sebuah pondok kayu yang sederhana. Nah, kita sudah sampai di rumah kita, kata Louisian Lojin sambil tersenyum, dengan perasaan seorang ayah yang baru saja pulang dari melancong dengan tiga orang anaknya. Kehadiran ketiga orang anak ini mendatangkan kebahagiaan baru dalam hati Louisian Lojin, kakek yang selama hidupnya tak pernah kawin dan belum pernah merasai punya anak itu. Ketiga orang anak itu memandang ke kanan-kiri dengan girang karena pemandangan di situ benar-benar indah dan dari banyaknya tumbuh-tumbuhan yang hidup subur di atas bukit, dapat diduga dengan mudah bahwa tanah di tempat ini tentu subur dan baik. Tiba-tiba Beng Hon menjatuhkan diri berlutut di depan Louisian Lojin sambil berkata. Setelah menjadi murid suhu, seharusnya Teo Chu bertiga mengangkat kau orang tua sebagai suhu lebih dulu. Melihat perbuatan Beng Hon ini, Bun Hang dan Kui Eng juga lalu menjatuhkan diri berlutut di depan Louisian Lojin. Kakek itu tertawa terbahak-bahak dan sambil memandang kepada tiga orang muridnya, ia menggunakan ujung lengan bajunya untuk mengeringkan kedua matanya yang tiba-tiba menjadi basah. Karena kalian sendiri telah mendahului ku, maka biarlah sekarang dilakukan upacara pengangkatan guru. Ketahuilah, muridku, aku adalah seorang pertapa di tempat ini dan namaku Louisian Lojin. Kalian bertiga takkan merasa menyesal bila telah menjadi muridku, dan untuk menjaga segala kemungkinan buruk yang kuharapkan takkan terjadi selamanya kalian harus bersumpah. Kemudian, Louisian Lojin menyuruh ketiga orang muridnya itu bersumpah untuk mentaati perintah dan pantangan-pantangan seperti berikut. Titik. Mereka harus mempergunakan ilmu kepandayan yang mereka pelajari untuk menolong sesama makhluk hidup, membela kebenaran, menjunjung tinggi keadilan dan membasmi kejahatan berdasarkan peri kemanusiaan. Titik. Mereka harus berlaku sabar, berani mengalah dan menghindarkan permusuhan dan perkelahian yang timbul karena hal-hal yang remeh. Titik. Mereka tidak boleh sebarangan menewaskan seorang lawan apabila tidak sangat perlu dan lawan itu bukan seorang yang memang benar jahat dan berbahaja bagi umum hingga perlu dibinasakan. Titik. Mereka tidak boleh menyombongkan kepandayan sendiri dan sekali tidak boleh mempergunakan kepandayan untuk menindas orang lain yang lemah. Tiga orang anak itu berlutut sambil mengucapkan sumpah untuk mentaati semua perintah itu dan mengucapkan sumpah menurut apa yang dikatakan oleh Louisian Lojin, biarpun mereka masih kecil dan belum dapat mengerti dengan baik apa yang mereka ucapkan, Namun mereka telah bersumpah dengan sungguh-sungguh, bahkan Kui Eng dan Bun Hang yang berwatak jenaka dan suka main-main itu pada waktu berlutut dan bersumpah, nampak sungguh-sungguh dan mengucapkan sumpah penuh penghormatan hingga guru mereka menjadi puas. Nah sekarang kita makan dulu. Aku mempunyai persediaan ubi di dapur. Setelah makan barulah kita beristirahat dan mulai besok pagi kalian harus bekerja di ladang, membantu aku mencangkul ladang di timur itu dan menanam padi, kata Louisian Lojin sambil tertawa. Demikianlah, semenjak hari itu, ketiga orang anak itu hidup di atas puncak gunung SWI Hoasan, mempelajari ilmu silat sambil melakukan pekerjaan bertani. Di bawah pimpinan Louisian Lojin yang amat menyayangi mereka seperti anaknya sendiri. Selain mendidik mereka dengan ilmu silat yang tinggi, juga Louisian Lojin memberi pelajaran ilmu surat menjurat kepada murid-muridnya, karena walaupun dia bukan seorang ahli sastra yang pandai, namun berkat kerajinan dan ketekunannya mendidik ketiga anak itu, mereka tidak buta huruf dan dapat membaca dan menulis dengan baiknya. Di samping semua ini, Louisian Lojin memberi dasar ilmu batin dan pelajaran budi pekerti hingga ketiga orang anak itu mengerti dan terbuka macu batin mereka bahwa di antara segala ilmu pengetahuan, yang terpenting adalah perilaku yang baik agar jalan hidup mereka tidak sampai tersesat ke lembah kehinaan dan kejahatan. Kita tinggalkan dulu ketiga orang anak yang berlatih dan mengejar ilmu di puncak SWI Hoasan itu, dan marilah kita mengikuti pengalaman ibu dari Kui Eng atau Nyonya Kui Lok. Benar sebagaimana pengakuan Kui Eng ketika ditanya oleh Louisian Lojin, ketika tentara pemberontak menyerbu dan masuk dusun Hang, Yan, mereka tidak memberi ampun kepada dusun itu dan terutama kepala kampungnya, yakni Kui Lok, segera dibunuh mati, hartanya dirampok habis dan Nyonya Kui Lok yang masih muda dan cantik itu lalu dilarikan oleh seorang laki bernama Bupok Seng. Memang belum nasib Kui Eng untuk tewas maka pada waktu hal itu terjadi, ia dapat melarikan diri dan para pemberontak tidak begitu memperhatikan seorang anak kecil. Bupok Seng ini adalah seorang penjahat yang tadinya menjadi kepala perampok. Ia masih muda dan ilmu silatnya cukup tinggi, akan tetapi oleh karena semenjak kecil berhubungan dengan orang-orang jahat, maka akhirnya ia menjadi seorang yang jahat pula, Ia ikut menggabungkan diri dengan pemberontak bukan oleh karena ia bersimpati terhadap usaha pemberontakan itu, akan tetapi semata untuk mencari kesempatan memperkaya diri sendiri dengan hasil perampokan di kota dan di dusun yang diserbu oleh barisan pemberontak. Memang banyak sekali orang-orang jahat semacam Bupok Seng ini yang membonceng pemberontakan untuk memburu nafsu sendiri. Untuk beberapa lamanya, semenjak mengikuti gerakan pemberontakan Bupok Seng telah berhasil mengumpulkan barang berharga terdiri dari emas dan perhiasan-perhiasan orang yang dirampok. Akan tetapi, ketika ia ikut menyerbu kehangian dan melihat kecantikan nyonya kepala kampung Kwi Lok, hatinya menjadi tertarik sekali, maka diculiknya lah nyonya muda yang cantik itu dan dibawanya lari. Tak seorang pun memperhatikan perbuatannya itu oleh karena memang sudah menjadi pemandangan yang tidak aneh lagi apabila anggauta-anggauta pemberontak itu menculik wanita. Akan tetapi, kali ini Bupok Seng menculik nyonya Kwi Lok bukan hanya dengan maksud mengganggunya. Ia benar-benar jatuh hati kepada nyonya muda itu dan setelah berhasil melarikan nyonya cantik itu, ia tidak mau kembali ke pasukannya dan membawa nyonya itu ke selatan. Dengan lemah lembut ia membujuk nyonya Kwi Lok untuk menjadi istrinya. Nyonya Kwi Lok adalah seorang wanita yang lemah dan melihat betapa suami dan seluruh keluarganya telah tewas serta rumahnya telah habis dimakan api, hatinya hancur dan semangatnya seakan telah meninggalkan tubuhnya. Ia merasa berat sekali untuk menerima bujukan Bupok Seng, akan tetapi oleh karena ia tidak berani menolak sedangkan untuk membunuh diri ia tidak mempunyai cukup keberanian, akhirnya ia menerimanya juga. Bupok Seng merasa girang sekali dan ia lalu membuka sebuah rumah penginapan di kota Kau Ciu, mempergunakan barang perhiasan hasil rampokannya sebagai modal. Semenjak itu, ia hidup berbahagia dengan istrinya dan nyonya Kwi Lok lambat laun juga terhibur hatinya oleh karena Bupok Seng yang dulu berhati kejam dan jahat itu ternyata amat tunduk terhadapnya. Cinta hatinya terhadap istrinya ini benar-benar besar, terutama sekali ketika dua tahun kemudian istrinya melahirkan seorang anak perempuan. Dan terlahirnya anak ini merupakan obat yang amat mustajab bagi luka di hatinya itu, karena muka anak ini sama benar dengan anak perempuannya, jaitu Kwi Eng, yang disangkanya juga binasa di dalam kekacauan ketika para pemberontak menyerbu Hang Yan. Ia mulai menjadi gembira dan oleh karena rumah penginapan yang mereka buka itu mendatangkan hasil yang lumayan, maka boleh dikata hidup mereka cukup beruntung. Sementara itu, dusun di sebelah timur kampung Hang Yan tempat tinggal orang tua Gan Beng Hon, juga tidak terluput daripada keganasan para pemberontak. Ayah Beng Hon adalah seorang petani yang hidup dengan istri dan dua orang anaknya, yakni Beng Hon dan seorang anak perempuan bernama Beng Lian. Dan pada waktu penjerbuan terjadi, baru berusia empat tahun ayah Beng Lian ketika itu sedang bekerja di sawah dan tidak terluput dari ujung senjata para pemberontak yang menewaskannya, dan ibu Beng Hon beserta Beng Lian dapat melarikan diri bersama lain pengungsi, terpisah dari Beng Hon yang tidak lari mengungsi bersama ibunya, hanya bersembunji saja di dalam hutan. Ibu Beng Hon atau Nyonya Gan ini bernama Ong Shou Niu. Sambil menggendong Beng Lian, ia berlari menjelamatkan diri dengan hati duka. Ia telah mendengar bahwa suaminya telah terbunuh mati di sawah oleh para pemberontak yang mengetahui bahwa suaminya itu adalah anggauta pasukan gerilia yang mengadakan perlawanan. Memang para gerilia itu kalau siang bekerja biasa sebagai petani agar tidak menimbulkan kecurigaan, akan tetapi ketika mereka menyerbu sampai ke Hang Yan, mereka telah tahu akan siasat ini, maka tiap orang laki di semua dusun mereka bunuh tanpa memeriksanya lagi. Siok Nimar mempunyai seorang paman di selatan, maka ia lalu menuju ke tempat tinggal pamannya itu. Oleh karena perjalanan itu jauh dan makan waktu sedikitnya tiga hari perjalanan, sedangkan ia tidak membawa apa ketika melarikan diri, maka dapat dibajangkan betapa sengsaranya Nyonya muda ini. Pada keesokan harinya ketika ia berjalan sampai di sebuah hutan, tiba-tiba muncul serombongan perampok yang banyak terdapat di masa itu. Melihat seorang wanita muda menggendong seorang anak perempuan lewat di hutan itu, mereka timbul maksud jahat hendak mempermainkannya, sedangkan Siok Nimar ketika melihat dirinya dikurung oleh belasan orang laki-laki tinggi besar dan kasar, tak dapat berbuat lain kecuali menangis ketakutan. Juga Beng Lian menangis dan menjerit dalam gendongan ibunya, anak yang baru berusia 4 tahun ini sudah dapat membedakan orang baik dan jahat, maka melihat sikap kasar dan muka penuh cambang bauk dari para perampok itu, ia memekik-mekik dengan keras membuat para perampok itu menjadi gemas. Seorang di antara mereka mengulurkan tangan hendak menangkap anak kecil itu untuk dibantingkannya, akan tetapi tiba-tiba ia roboh dengan leher tertancap sebatang jarum. Perampok-perampok jahat jangan mengganggu orang, terdengar bentakan halus dan tahu-tahu di situ telah muncul seorang nekau, pendeta wanita, berjubah putih yang sikapnya lemah lembut. Perampok itu berjumlah belasan orang, yang bertubuh kuat dan berwatak ganas. Tentu saja mereka tidak takut menghadapi seorang nekau tua yang bertubuh lemah, maka mereka segera maju dengan golok diangkat untuk menghancurkan tubuh nekau itu. Akan tetapi, nekau itu mengajunkan kedua tangannya dan dari setiap tangannya melayang keluar tiga sinar putih yang kecil menyambar ke arah. Enam orang perampok yang segera menjerit kesakitan dan roboh dengan jalan darah di tubuh mereka tertusuk jarum terbang. Sisa perampok yang menyaksikan kelihayan ini menjadi gentar, dan mereka lalu melarikan diri sambil menyeret tubuh kawan-kawan mereka yang terluka. Nikau itu tersenyum melihat hal ini dan ia lalu bertanya kepada Sio Anio yang masih duduk di atas tanah sambil menangis dan memeluk anaknya. Sio Anio, siapakah kau dan mengapa kau berada di dalam hutan liar ini berdua saja dengan puterimu sambil menangis? Sio Anio lalu menceritakan malapetaka yang menimpa kampungnya dan yang mengakibatkan tuasnya suami dan putranya, bahkan yang membuat seluruh rumah tangganya hancur berantakan. Nikau itu menghela nafas panjang dan berkata, Telah banyak pini mendengar tentang kerusakan ini. Semoga Tian segera membebaskan kita dari keadaan yang amat buruk ini. Sio Anio tidak baik bagi seorang wanita muda seperti kau melakukan perjalanan seorang diri dalam waktu sekacau ini. Kalau kau suka, lebih baik untuk sementara waktu kau tinggal bersama pini di kuil kuan imblio. Orang yang baik tentu akan mendapat perlindungan Tian dan mendapat berkah powosat, Dewi Kuan Im, Siok Nima berlutut dan mengaturkan terima kasihnya dengan bercucuran air mata. Kemudian ia lalu pergi mengikuti Nikau Tua itu menuju ke sebuah biu, kuil, yang berada di luar tembok kota Angkian. Oleh karena Nikau Tua itu pandai sekali menghiburnya dan juga menceritakannya tentang kebahagiaan seorang beribadat, maka akhirnya Siok Nima mengambil keputusan untuk menggunduli kepalanya dan masuk menjadi seorang Nikau. Nikau Tua itu bernama Pek Iniko dan mengepalai sejumlah besar Nikau yang berdiam di kuil kuan imblio yang besar. Ia adalah seorang Nikau yang berilmu tinggi karena Pek Iniko adalah seorang anak murid Taisan Pai yang telah mencapai tingkat kedua. Siok Nio setelah masuk menjadi Nikau, diberi nama Siok Tian Nikau dan Nyonya Jande ini menjalani penghidupan suci sambil merawat puterinya yang segera menjadi kesayangan semua Nikau di dalam kuil itu. Pek Iniko sendiri amat suka kepada Beng Lian dan mulai memberi latihan silat kepada anak perempuan itu, sedangkan Nikau lainnya yang pandai ilmu surat menjurat lalu memberi pelajaran membaca dan menulis padanya. Beng Lian yang semenjak umur 4 tahun hidup di dalam bio dan bergaul dengan orang yang menuntut penghidupan suci. Tentu saja mempunyai perangai yang halus dan sopan, bergajah lemah lembut, dan pandai bergaul serta suka merendahkan diri, hingga siapa saja yang melihatnya akan merasa suka dan sedikit pun takkan menyangka bahwa dia memiliki ilmu silat yang diwariskan oleh Pek Iniko yang berilmu tinggi itu. Apabila kita mengikuti dan memperhatikan majunya waktu detik demi detik, akan terasa amat lama sekali. Akan tetapi, sebentar saja perhatian kita beralih, maka seng waktu akan meluncur cepat laksana anak panah terlepas dari busurnya. Demikianlah, 12 tahun telah lewat tak terasa semenjak tiga orang anak yang menjadi kurban bencana perang, yakni Kuyeng, Tan Bun Hong, dan Gan Beng Hong, ikut ke puncak SWI Hoasan menjadi murid Louisian Lojin. Kakek ini telah menurunkan seluruh ilmu kepandayanya kepada mereka dengan adil dan tidak berat sebelah. Bahkan ilmu pedang ciptaannya, yakni SWI Hoakiam Hoat, ia ajarkan sampai tamat. Ketiga orang murid itu menerima pula latihan lewekang dan ginkang yang tinggi. Biarpun mendapat latihan berbareng dan mempelajari ilmu silat yang sama, namun ilmu silat adalah semacam ilmu yang hidup dan yang bercabang ranting tiada batasnya, oleh karena ilmu silat termasuk cabang kesenian. Seperti juga kesenian yang lain, ilmu silat mempunyai variasi dan keindahan yang tergantung sepenuhnya kepada yang memainkannya. Guru silat hanya memberi pelajaran dasar gerak tangan dan kaki belaka serta memberi contoh tentang gerakan atau gaya menurut keadaan pribadinya sendiri, akan tetapi. Selanjutnya, untuk mematangkannya tergantung kepada si murid yang memberi tambahan variasi dan gaya menurut bakat dan pribadinya masing-masing. Demikian pula ketiga orang murid Louisian Lojin itu, biarpun mereka mempelajari ilmu silat yang sama, namun persamaan ini hanya terletak pada dasar gerakan kaki dan tangan mereka, sedangkan kelihayan masing berbeda sifatnya. Kui Eng memiliki gaya ilmu silat yang indah dipandang bagaikan seorang bida dari tengah menari, lemah lembut gayanya. Akan tetapi di dalam kelemah lembutannya ini tersembunyi tenaga luakang yang cukup hebat dan ia memiliki ginkang atau ilmu meringankan tubuh yang lebih tinggi sedikit daripada tingkat kedua suhengnya, kakak seperguruan. Tan Bun Hang memiliki gerakan yang cepat dan ia pandai membuat gerak-gerak tipu yang ditambahkan pada gerak-gerak tipu sesungguhnya. Yakni gerakan-gerakan palsu dengan pedangnya hingga membingungkan pihak lawan yang belum mengenal betul ilmu pedangnya. Kecepatannya memang luar biasa hingga kalau ia sedang berlatih pedang, maka pedang di tangannya berubah menjadi segulungan sinar yang gana sebagainan seekor naga menyerbu dari langit. Sebaliknya, Gan Beng Hon memiliki tenaga dalam yang paling tinggi oleh karena ia tekun dan kuat sekali berlatih dan bersamadi dan latihan pernapasan hingga tenaga dalamnya amat kuat. Gerakan pedangnya lambat dan tidak banyak variasi, namun gerakan kaki dan tangannya yang tetap dan teguh itu membuat pedangnya seolah-olah sebuah dinding baja yang sukar sekali ditembus gaya dan variasi dalam ilmu silat memang berpengaruh besar oleh sifat dan perangai pemainnya. Karena semua gerakan itu dikendalikan oleh rasa, sedangkan perasaan seseorang mempunyai hubungan erat dengan sifat peribadinya. Louisian Lojin maklum sepenuhnya akan hal ini, maka ia membantu perkembangan ilmu kepandayan silat ketiga orang muridnya itu dengan mencesuaikan gerakan dengan sifat masing-masing. Ia memberikan petunjuk dan nasihat yang amat berharga dan yang ditaati sepenuhnya oleh ketiga orang murid yang juga menganggapnya sebagai orang tua sendiri. Dalam hati ketiga orang muda ini tumbuh kasih sayang dan bakti seperti perasaan seorang anak terhadap orang tuanya, oleh karena mereka merasa betapa besar rasa kasih sayang kakek ini terhadap mereka. Pada suatu hari Louisian Lojin memanggil ketiga orang muridnya itu berkumpul dan setelah ketiga orang muda itu duduk dan berlutut di hadapannya, ia berkata, Bang Hon, Bun Hong, dan Eng Eng telah lama ia menjebut Eng Eng kepada Kui Eng karena sesungguhnya ia amat memanjakan gadis ini, 12 tahun kalian bertiga telah belajar silat di tempat ini hingga kini kalian telah memiliki ilmu kepandayan silat yang lumayan juga. Masih ingatkah kalian kepada sumpahmu dulu tentu saja ketiga anak muda itu masih ingat oleh karena seringkali suhu mereka memberi peringatan agar isi sumpah itu berakar di dalam sanubari mereka, Maka mereka bertiga mengangguk. Nah, syukurlah kalau begitu. Sekarang tibalah masanya bagi kalian untuk memberi isi kepada sumpahmu itu, turun gunung dan mempergunakan ilmu kepandayan di tempat yang benar agar kalian menjadi manusia yang berguna bagi orang lain. Kalian harus turun gunung dan mulai melakukan tugas kewajiban sebagai pendekar muda yang gagah perkasa serta mencari pengalaman hidup. Ketiga orang muda itu merasa terkejut karena belum pernah terpikir oleh mereka untuk pergi turun gunung, terjun ke dalam dunia ramai yang kini terasa asing bagi mereka itu. Terutama sekali kui yang merasa kaget sekali hingga ia berlutut mendekati suhunya dan berkata dengan suara mengandung keharuan. Koma turun gunung, suhu? Turun gunung dan pergi meninggalkan kau. Suhu, kau sudah tua dan kalau kami pergi, siapakah yang akan merawatmu? Teocu tak sampai hati meninggalkan suhu dan biarlah. Kedua suheng ini turun gunung memperluas pengalamannya. Akan tetapi biarkan Teocu tinggal di sini bersama suhu. Teocu tidak ingin meninggalkan suhu. Bunhang tidak berkata apa, karena di dalam hatinya ia merasa gembira sekali. Biarpun ia tidak pernah menyatakan dengan mulutnya, akan tetapi setiap kali ia berdiri di atas batu karang besar yang berada di puncak bukit dan memandang ke tempat jauh, maka hatinya berdebar tegang timbul keinginannya untuk melihat bagaimana pemandangan dan keadaan di dunia yang jauh itu. Akan tetapi, setelah kini dengan tiba-tiba suhunya bicara tentang turun gunung, ia pun menjadi ragu-ragu, tak obahnya seperti seekor burung yang dilepas dari kurungan dan tidak tahu harus terbang kemana. Sementara itu, Beng Hon berkata kepada suhunya dengan suaranya yang tenang. Suhu, sungguh pun Teocu ingin sekali menjalankan perintah suhu untuk turun gunung ini akan tetapi pada pendapat Teocu, kata-kata Sumoy tadi benar juga. Kalau Teocu bertiga pergi dari sini, suhu tentu akan merasa kesepian dan siapakah yang akan merawat suhu yang sudah tua ini? Lebih baik Teocu bertiga turun gunung dengan bergiliran, apabila seorang sudah kembali, barulah orang kedua pergi hingga dengan demikian, suhu tidak akan pernah ditinggalkan seorang diri, Louisian Lojin tersenyum. Anak-anakku, kalian anggap bagaimanakah aku ini? Aku adalah seorang yang sudah biasa hidup menyendiri, dan untuk merawat tubuhku yang sudah tua ini kiranya tidaklah sukar. Aku dapat menjaga diri sendiri dan tidak ada kesenangan lain kecuali mengenangkan kalian sedang berjuang demi kebaikan di dunia ramai. Ketahuilah bahwa pohon buah yang bagaimana lezat pun takkan ada gunanya apabila tumbuh di dalam tempat yang terasin hingga buahnya takkan pernah dinikmati orang. Ibarat pohon buah-buahan, kalian bertiga adalah tiga batang pohon kecil yang baru tumbuh ketika bertemu dengan aku. Kemudian aku membawa kalian ke puncak ini, merawat dan menyirami ketiga batang pohon kecil itu hingga sekarang telah tumbuh menjadi besar dan berkembang. Apabila kalian tidak turun gunung sekarang untuk membiarkan kembang itu berbuah dan dinikmati orang, bukankah kembang-kembang itu akan sia-sia belaka dan buah-buahnya pun akan jatuh satu demi satu dan membusuk di atas tanah. Dan kalau sampai demikian halnya, bukankah itu berarti bahwa susah payahku selama merawat dan menyirami pohon kecil itu menjadi sia-sia belaka ketiga orang murid itu tunduk dan ucapan suhu mereka ini berkesan di hati masing-masing, karena mereka mengerti dengan baik maksud suhunya. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian turunlah dari tempat ini dan merantau di dunia ramai. Aku akan menunggu kalian di tempat ini dan ku beri waktu tiga tahun pada kalian untuk meluaskan pengalaman. Tiga tahun kemudian, pulanglah kalian ke sini dan ku rasa tubuhku yang sudah tua ini akan kuat menanti dan hidup sampai tiga tahun lagi mendengar kata-kata ini, ku yang mengangkat mukanya dan memandang kepada Louisian Lojin. Kakek ini sekarang telah nampak tua benar, rambut dan jenggotnya telah putih bagaikan benang-benang perak dan kulit mukanya telah penuh keriput. Bahkan alisnya telah berwarna putih pula semua, menandakan bahwa usianya sudah sangat lanjut. Tiba-tiba timbul rasa kasihan dalam hatiku yang dan gadis itu kembali menjatuhkan diri berlutut sambil berkata, Akan tetapi, Suhu, kau betul sudah sangat tua dan hatiku tidak membenarkan untuk meninggalkan Suhu. Di perantauan, hati Teocu akan selalu teringat kepada Suhu dan selalu merasa khawatir, sambil berkata demikian, kedua matu gadis itu menjadi basah. Melihat betapa gadis itu hampir menangis karena berat meninggalkannya, bukan main terharu dan girang hati kakek itu. Ia merasa amat berbahagia oleh karena ketiga orang muridnya yang telah dianggap anaknya sendiri itu ternyata amat mengasihinya hingga tidak sia-sialah ia merawat mereka semenjak kecil. Akan tetapi, kakek ini bukanlah seorang yang lemah dan yang mementingkan diri sendiri. Maka dikuatkannya hatinya dan berkata dengan suara tetap dan keras. Eng-eng. Tidak selayaknya bagi seorang gadis yang gagah untuk mudah mengobrol air mata. Dan tidak seharusnya seorang muridku yang gagah seperti kau ini menjadi lemah hati. Angkat mukamu dan keringkan air matamu. Lalu tersenyumlah kui yang mengangkat mukanya dengan perlahan dan ketika ia melihat betapa wajah Suhauhnya tersenyum kepadanya dan sepasang mata. Seorang tua itu bersinar-sinar dengan seri gembira, lenyaplah kelemahan hatinya dan ia pun lalu tersenyum. Nah, begitulah seharusnya, anakku yang baik. Eng-eng, dulu kau bilang kepadaku bahwa ibumu dilarikan penjahat. Masih ingatkah kau kepadanya? Kui yang terkejut sekali mendengar ini. Telah lama ia mencoba untuk melupakan bayangan peristiwa di masa kecilnya itu dan bayangan ini selalu mengikutinya, bahkan telah mengganggunya di waktu tidur. Dan sekarang suhunya telah mengingatkan ia akan hal ini. Sebetulnya tadinya Louisian Lojin tidak ingin membangkit-bangkitkan hal ini dalam hati ketiga orang muridnya, akan tetapi melihat keraguan hati Kui yang untuk turun gunung, terpaksa ia mengemukakan hal ini untuk mendorong keinginan hati gadis itu turun gunung dan mencari ibunya. Tiba-tiba terdengar gadis itu terisak ketika ia teringat akan nasib keluarganya. Suhu, sekarang juga teocu hendak mencari orang yang menculik ibu dan hendak membelah dadanya, katanya dengan gemas dan marah. Nah, nah, sabarlah, jangan demikian mudah dikuasai nafsu, anakku. Mudah saja kau mengeluarkan kata ancaman itu seakan yang hendak kau belah dadanya itu hanyalah seekor rayam saja. Bagaimana kalau kemudian ternyata bahwa orang yang melarikan ibumu itu bahkan menjadi penolongnya Kui yang terkejut lagi dan kini ia menjadi bingung? Kalau begitu, ah, teocu minta petunjuk, suhu, karena teocu tak mengerti harus berbuat apa, katanya gugup. Suhunya tersenyum dan menahan gelih hatinya. Dengarkanlah Kui yang, dan kalian juga, Beng Hon dan Bun Hang kalian telah bersumpah di hadapanku dan di antara sumpah itu terdapat pernyataan bahwa kalian tidak akan membunuh jiwa orang secara serampangan saja. Harus diingat bahwa pembunuhan adalah suatu dosa yang besar sekali dan yang akan mengikatmu dengan hukum karma hingga jiwamu akan selalu menderita. Kita tidak berkuasa mencipta manusia, mengapa pula kita harus mengakhiri hidup seorang manusia yang diciptakan oleh Tian? Hanya Tuhanlah yang berkuasa mencabut nyawa manusia. Ingatlah baik, kalau tidak sangat terpaksa, dan apabila masih ada jalan lain, janganlah sekali-kali kalian menurunkan tangan kejam dan membunuh orang. Lihatlah ini. Sambil berkata demikian kakek itu mencabut pedangnya, sebuah pedang pusaka yang bercahaya kekuningan dan yang tajamnya luar biasa sekali karena ketiga orang murid itu pernah melihat suhu mereka mendemonstrasikan kehebatan pedang itu dengan membacok batu karang sebagai orang membacok tahu saja. Selama aku masih hidup dan pedang ini masih berada di tanganku, kalau kalian melanggar sumpah dan melakukan kejahatan dengan mengandalkan kepandayanmu yang kalian pelajari di sini, biarpun hatiku amat mencintai kalian, maka siapa yang berbuat dosa dan jahatku serang dengan pedang ini ketika kakek ini mengucapkan kata itu, wajahnya nampak gagah dan sungguh hingga ketiga orang muridnya menjadi gentar. Dan sekarang, kalian boleh turun gunung. Terserah kepada kalian untuk merantau bersama atau hendak berpisah, akan tetapi aku menghendaki agar supaya kalian saling membantu dan agar kalian bertiga datang ke tempat ini pada tiga tahun kemudian. Dengan hati berat, ketiga orang itu lalu berkemas. Selama berada di situ, suhu mereka yang amat mencintainya itu telah mencarikan pakaian yang cukup banyak bagi mereka, dan masing diberi sebatang pedang yang biarpun bukan pedang mustika, namun cukup baik. Kemudian mereka berlutut lagi di depan suhu mereka, lalu mulai meninggalkan tempat itu, turun gunung. Louisian Lojin berdiri di atas batu karang yang besar itu dan memandang kepada ketiga orang muridnya sampai bayangan ketiga orang muda itu lenyap dari pandangan matanya. Kemudian ia turun dari batu itu dan berjalan perlahan memasuki pondoknya, pondok yang kosong itu betapapun juga memengaruhi hatinya yang tiba-tiba saja terasa kosong. Hidupnya seakan mati dan semangatnya seperti dibawa pergi oleh ketiga orang muda itu. Dadanya terasa sesak dan kerongkongannya bagaikan disumbat sesuatu dari dalam, akan tetapi kakek yang gagah perkasa ini lalu menggunakan kekuatan batinnya untuk menindas rasa duka dan sepi itu dan duduk bersilah di atas pembaringannya sambil bersamadi dan mengatur pernapasannya. Bukan sembarang anak muda yang turun dari gunung SWI Hoasan pada hari itu. Kui Eng telah menjadi seorang gadis yang cantik jelita dan wajahnya sangat manis. Rambutnya yang hitam pajang itu dikepang dua dan diikat dengan pita sutera merah, sedangkan di atas kepalanya sebelah kiri dihias dengan hiasan rambut berupa setangkai bunga BWE terbuat daripada batu merah pemberian suhunya, wajahnya yang cantik jelita bertambah manis karena senyumnya yang selalu menghias bibir dan sepasang matanya yang lebar dan bersinar laksana bintang pagi itu membuat wajahnya nampak terang dan berseri selalu. Tubuhnya ramping dan padat, menandakan bahwa ia memiliki tenaga yang kuat, sedangkan kulitnya yang halus putih. Kekuningan itu menjembunyikan kepandainya yang luar biasa. Sungguh pun ia selalu berdiam di atas gunung dan jauh dari kota besar. Namun suhunya yang amat mengasihinya telah membelikan sutera hijau yang menjadi kesukaannya. Dan kini ia pun mengenakan pakaian sutera berwarna hijau yang membuat kulitnya nampak lebih putih dan gemilang sabuk yang mengikat pinggangnya yang kecil terbuat dari kain merah, ujungnya melambai tertiup pangin gunung ketika ia berlari bersama kedua suhengnya. Sepatunya berwarna hitam dan potongannya kecil. Gagang pedang yang nampak tergantung di pinggangnya membuat ia nampak gagah. Cantik dan gagah, demikianlah sifat kui yang bagaikan setangkai bunga yang indah mengharum, akan tetapi ia bukanlah bunga sembarang bunga. Bukanlah bunga harum indah yang mudah dijangkau tangan dan mudah pula dipetik. Ibarat bunga, ia berada di tempat tinggi dan kegagahannya yang melindungi kecantikannya bagaikan duri yang tajam melindungi bunga harum itu. Mudah dipandang akan tetapi sukar untuk dicapai tangan. Tan Bun Hang yang berlari di sebelah kirinya juga merupakan seorang muda yang patut dikagumi. Semenjak kecilnya mudah diduga bahwa ia akan menjadi seorang pemuda yang cakep dan tampan. Rambutnya hitam dan digelung di atas, diikat dengan sutra biru dengan erat, hingga keningnya yang tinggi dan lebar itu menambah ketampanannya. Kulit mukanya halus dan putih hingga bibirnya nampak merah bagaikan bibir seorang wanita. Sepasang matanya kocak dan jenaka, menunjukkan bahwa ia memiliki kecerdasan otak, sedangkan senyum manis yang tak pernah meninggalkan bibirnya itu membuat orang merasa suka kepadanya. Tubuhnya agak kurus, akan tetapi bahunya lebar dan tegak sedangkan langkah kakinya yang tetap itu membuktikan adanya kekuatan besar dalam tubuhnya. Pakainya berwarna kuning gading dengan ikat pinggang warna biru pula. Pakainya yang rapi dan bersih itu menandakan bahwa ia seorang yang rajin dan pesolek yang suka akan kebersihan, juga pedangnya tergantung di pinggang kiri hingga ia merupakan seorang muda yang cakep tampan dan gagah sekali. Di sepanjang jalan tiada hentinya ia bercakap-cakap hingga perlahan kedukaan hati kedua. Saudara seperguruannya karena berpisah dengan Louisian Lojin itu dapat terusir oleh kejenakaan dan kelakari yang dikeluarkan oleh Bun Hong yang berwatak gembira. Gan Beng Hong adalah seorang pemuda yang bertubuh tinggi, lebih tinggi dari Bun Hong dan tubuhnya lebih pegap. Rambutnya yang subur dan hitam juga diikat ke atas seperti rambut Bun Hong, diikat dengan sehelai pipa warna hitam. Mukanya lebar dan sepasang telinganya besar berbentuk bagus. Alisnya tebal, membuat wajahnya nampak lebih menarik dan gagah, sedangkan kedua matanya bersinar lembut dan jujur, bergerak lambat menandakan bahwa ia memiliki ketenangan. Dagunya yang berlekuk pada tengah-tengahnya itu menjadi tanda akan kejantanannya, akan tetapi bibirnya menunjukkan kesabaran besar. Pakainya terbuat daripada kain tebal berwarna abu-abu dan karena ketiga orang muda itu membuat pakaian mereka sendiri, maka melihat pakaian yang dipakai oleh Beng Hong, menunjukkan bahwa ia bukan seorang pesolek dan bahkan seorang yang berjiwa sederhana. Kulit mukanya tidak seputih Bun Hong, akan tetapi apabila orang bertemu dengan Beng Hong, ia takkan ragu bahwa pemuda ini adalah seorang muda yang gagah perkasa dan boleh diharapkan. Wajah Beng Hong biarpun tidak bisa disebut buruk, akan tetapi ia lebih kelihatan gagah daripada tampan. Langkah kakinya tidak seringan Kui Eng yang berjalan di sebelah kirinya, juga tidak secepat Bun Hong, akan tetapi lebih tetap dan kuat, dengan langkah yang lebar dan lenggang yang jelas membayangkan kehebatan tenaganya. Ketiga orang muda yang pada saat itu menuruni gunung S.W.I. Hoasan, boleh disebut sebagai lambang dari kecantikan, ketampanan, dan kegagahan. Dan apabila orang telah mengetahui akan ilmu kepandayan mereka yang amat tinggi, maka ia akan menyatakan bahwa yang sedang berlari cepat menuruni gunung itu bukanlah tiga orang muda sembarangan, akan tetapi tiga naga sakti yang turun dari langit, turun menuju ke dunia ramai untuk melakukan tugas suci. Pada masa itu, kerajaan Teng yang baru saja terlepas daripada gangguan pemberontak, dan kini yang menjadi kaisar ada adalah seorang yang lemah, maka amat miskin dan tidak becus mengatur pemerintahan. Pembesar kerajaan, terutama para taikam, orang kebiri, yang memainkan peranan penting dalam tampuk kerajaan, adalah orang-orang yang beriman lemah dan terlalu mementingkan kesenangan sendiri hingga korupsi merajalalah di kerajaan. Kembali rakyat kecilah yang celaka dan menderita tekanan hebat. Pajak penghasilan sawah diperhebat dan diperberat hingga boleh dibilang bahwa para petani itu membanting tulang memeras keringat semata hanya untuk menambah gemuk para pembesar dan cuon tanah belaka. Oleh karena tekanan berat ini, tidak aheran bahwa banyak orang yang memiliki ilmu kepandayan dan kegagahan lalu lari ke dalam hutan, menjadi perampok. Tekanan dan penderitaan hidup yang membuat rakyat hidup dalam keadaan miskin dan kurang makan, menimbulkan kekacauan dan mati gelap. Ketika Kui Eng, Beng Hon dan Bun Hang tiba di sebuah hutan di kaki gunung SWI Hoasan, mereka bertemu dengan orang pertama, akan tetapi pertemuan ini mengecewakan hati mereka oleh karena orang pertama yang mereka jumpai ini bukan lain ialah serombongan perampok. Lebih dari 20 orang perampok yang berpakaian compang camping dan bertubuh kurus, dengan ganas keluar dari belakang pohon dengan golok di tangan dan wajah bengis. Kepala mereka, seorang yang tinggi besar bermuka hitam, dengan golok di tangan berdiri dengan kedua kaki terbentang lebar. Tiga orang muda yang sedang lewat, berhenti dulu dan tinggalkanlah bungkusan dan pedang, baru boleh lewat terus, katanya. Tiga anak muda itu saling pandang sambil tersenyum. Su Heng, inilah orang-orang jahat yang perlu dibasmi, kata Bun Hang dengan tenang sambil merabah pedangnya. Juga Kui Eng dan merabah gagang pedangnya dengan hati berdebar karena baru kali ini akan mengalami pertempuran dan memperaktekan ilmu kepandainya. Akan tetapi Beng Hong tetap berlaku tenang. Sahabat, katanya dengan halus dan tenang, kita tidak pernah berkenalan, juga tak pernah bermusuhan, mengapa kamu minta yang bukan-bukan. Aku pernah mendengar bahwa orang yang minta barang orang lain secara paksa, disebut perampok. Apakah kalian ini hendak merampok kami? Tiba-tiba kepala rampok itu tertawa terbahak-bahak dan semua anak buahnya ikut pula tertawa geli, seakan suara ketawa kepala rampok itu merupakan perintah kepada mereka supaya tertawa. Anak muda, kau boleh sebut kami perampok atau apa saja. Pendeknya, kami yang berkuasa di rimba ini dan setiap orang yang bertemu dengan kami harus meninggalkan barangnya. Kalau kalian bertiga anak muda ini membantah, jangan katakan kami berlaku keterlaluan apabila golok kami yang mewakili kami bicara. Perampok kurang ajar. Kamu kira kami ini orang apakah bentak berunhang yang tak dapat menahan kesabaran hatinya lagi? Sambil berkata demikian, ia melangkah maju sambil mengangkat dada dan mengepalkan tinju. Sergap mereka, teriak kepala rampok itu dan belasan batang golok berkilauan menerjang mereka bertiga. Jangan gunakan pedang Benghon memperingatkan kedua saudara seperguruannya dan ketika dua puluh lebih golok para perampok itu maju mengerojok, tiga bayangan Kui Eng, Bun Hang dan Benghon berkelebat kesana kemari seperti tiga ekor naga sakti mengamuk. Terdengar peki kesakitan susul menjusul dan golok-golok berterbangan ke atas tanah. Sebentar saja, termasuk kepala rampok itu, telah rebah di atas tanah dalam keadaan tertotok, terpukul dan tertendang yang membuat mereka tak dapat bangun lagi. Para perampok itu lebih merasa heran dan terkejut daripada menahan rasa sakit. Mereka hanya rebah dan memandang dengan matah, terbelalak dan mulut menganga. Bahkan kepala rampok yang terpukul oleh sentilan jari tangan Bun Hang pada iganya itu lalu merajak bangun dan berlutut di depan ketiga pendekar muda itu. Ampunkan kami, Sam Wieng Hiong, tiga orang gagah. Metuk kami telah buta dan tidak mengenal tiga hiap kek, pendekar, besar yang sedang melakukan perjalanan Bun Hang dan Kui Eng memandang dengan senyum sindir, akan tetapi Beng Hang segera membangunkan kepala rampok itu dan berkata, Sahabat, mengapa kalian yang masih muda-muda dan gagah ini melakukan pekerjaan yang demikian rendah kepala rampok itu memang sedari masih muda telah menjadi rampok, maka ia tidak dapat menjawab dan pula tidak berani menjawab, hanya menundukan kepalanya. Akan tetapi anak buahnya dengan suara sedih menjawab, Hohan, orang budiman, kami menjadi perampok oleh karena terpaksa. Anak istri di rumah harus diberi makan dan pekerjaan halal apakah yang dapat kami kerjakan pada waktu begini sukarnya? Harap Hohan sudi mengampunkan kami yang sengsara ini. Alasan kosong belaka, tiba-tiba Bun Hang membentak sambil memandang tajam. Kalian harus insyaf dan tidak mengulangi pekerjaan jahat ini. Awas, kalau lain kali aku lewat di sini dan melihat kalian masih menjadi perampok, aku takkan mempergunakan tangan dan kaki belaka akan tetapi aku tentu akan menggunakan pedangku untuk menamatkan riwajat hidup kalian sambil menganggukan kepala. Karena takut, semua perampok berjanji untuk mentaati perintah ini. Kemudian ketiga pendekar muda itu lalu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka langsung menuju ke dusun Hang Yan. Melihat dusun tempat kelahiran mereka, Bun Hang dan Kui Eng merasa terharu sekali dan terbayanglah segala peristiwa dulu di depan mata, hingga diam-diam Kui Eng menggunakan sapu tangan untuk menghapus air matu yang menitik turun ke atas pipinya. Dusun itu telah banyak berubah semenjak mereka pergi. Rumah baru telah dibangun, akan tetapi orang yang tinggal di dusun itu sebagian besar adalah pendatang baru dari lain dusun. Biarpun masih banyak penduduk lama kembali di tempat itu dan mendirikan rumah lagi, akan tetapi oleh karena Bun Hang dan Kui Eng pergi meninggalkan Hang Yan di waktu mereka masih kecil, maka tidak ada orang yang mengenal mereka, sedangkan mereka berdua pun tak melihat seorang pun yang dikenalnya. Ketika kedua orang muda itu mencoba untuk bertanya kepada orang-orang di situ tentang keadaan keluarga mereka, jawaban yang mereka dapat dari penduduk lama hanyalah laan nafas dan gelengan kepala, sambil dibarengi ucapan sedih. Semua binasa, semua habis demikian pula dengan keadaan dusun tempat kelahiran Beng Han. Melihat keadaan dusun yang amat miskin dan penghidupan rakyat dusun yang amat sengsara itu, ketiga pendekar muda ini merasa terharu dan kasihan sekali. Pada masa itu, para pembesar taekam yang berkuasa penuh di kota raja, mengadakan peraturan pajak yang amat menekan dan mengisap darah para petani dan menentukan pajak sebanyak 50-100 kati gandum bagi tiap MOU sawah. Pajak ini luar biasa beratnya, karena hampir meliputi bagian terbesar dari hasil tanah, bahkan di waktu musim kering, sawah tak dapat menghasilkan gandum sebanyak itu. Oleh karena mendapat contoh dari pembesar tertinggi, maka para tuan tanah di kampung dan para petugas yang mendapat kekuasaan seperti kepala kampung, tidak mau kalah dan menurut contoh ini dengan setia. Mereka pun menetapkan pajak sebesar itu bagi para petani hingga keluh kesah rakyat kecil makin menghebat, yang menjadi kepala kampung di Hang Yan adalah seorang pendatang baru yang kaya, seorang Sigu. Untuk dapat menjalankan pekerjaannya dengan lancar, kepala kampung Sigu ini memelihara beberapa belas orang tukang pukul. Karena banyak terjadi pertentangan dengan para petani yang merasa masagul dikenakan pajak yang amat berat itu. Tiap orang petani yang tak dapat memenuhi dan membajar pajaknya, akan ditangkap dan diberi hadiah beberapa puluh kali cambukan pada punggungnya. Apabila ada petani yang hendak membangkang dan melawan, tukang pukul itulah yang akan beraksi dan menghentikan segala sikap membangkang itu dengan pukulan dan pembunuhan. Biarpun kepala kampung Sigu ini boleh disebut kejam dan jahat, namun ia hanyalah merupakan meter rantai kecil dari kekuasaan jahat yang berkuasa pada waktu itu. Kepala kampung ini pun berada di bawah kekuasaan pembesar atasannya yang berada di kota Ang Kian yang kekuasaannya meliputi wilajah dusun Hang Yan dan dusun-dusun di sekitarnya. Pembesar ini berpangkat tihu dan siap dan dialah yang menetapkan besarnya pajak bagi para petani di dusun-dusun, hingga terpaksa kepala kampung Gu itu harus mentaati perintahnya. Namun, oleh karena tiap kali ada makanan enak dan mudah, anjing datang berebutan kepala kampung ini pun tidak mau kalah dan menumpuk penghasilan dan hartanya dengan jalan mengkorup hasil pajak atau memberi tambahan ekstra untuk dia sendiri pada pajak yang sudah amat berat menekan itu. Ketika mendengar tentang keadaan ini dari para petani bukan main marah dan gemas hati Kui Eng. Bun Hang dan Meng Han. Terutama sekali Kui Eng yang menjadi putri seorang kepala kampung yang amat jujur. Terbangunlah semangatnya ketika seorang petani tua yang mendengar cerita kawannya kepada mereka menghela nafas dan berkata, Alangkah baiknya kalau Kui Hung Chu, kepala kampung Kui, masih hidup dan menjadi kepala kampung kita, Kui Eng maklum bahwa petani tua ini memuji ayahnya, maka ia lalu mengajak kedua suhengnya untuk pergi ke rumah kepala kampung Sigu itu. Kita harus memberi pelajaran kepada kepala kampung pemeras itu, katanya dengan sengit. Kedua suhengnya mempunyai pendapat yang sama, maka bertiga lalu pergi menuju ke rumah kepala kampung Kui yang merupakan gedung besar dan mewah. Kedatangan ini mereka disambut oleh para tukang pukul yang merasa curiga melihat kedatangan tiga orang muda asing yang membawa pedang pada pinggang mereka. Samui hendak mencari siapa, tanya kepala tukang pukul yang bertubuh pendek gemuk dan agaknya pandai ilmu silat. Koma Siaw Te bertiga ingin bertemu dengan Gu Hung Chu, jawab Beng Hon sambil mengangkat kedua lengan memberi hormat. Siapa nama dan ada keperluan apa, tanya kepala pengawal itu. Pertanyaan dan sikap pengawal yang sombong ini mengemaskan hati Bun Hang yang segera berkata kaku. Laporkan saja kepada kepala kampung supaya keluar menjumpai kami, soal nama dan keperluannya kasih gemuk tak perlu tahu marahlah pengawal gemuk itu. Ia adalah terkenal sebagai seorang kepala tukang pukul yang ditakuti orang di kampung Hang yang dan belum pernah ada orang berani berlaku kasar kepadanya, apalagi menghinanya seperti yang dilakukan oleh pemuda tampan ini. Maka dengan mata melotot ia menjawab, kalian ini orang kurang ajar pergilah dari sini. Gu Hung Chu sedang sibuk dan tidak ada waktu melayani kalian melihat hal ini, Beng Hon segera berkata dengan suara halus. Tuaku, janganlah mencari perkara dengan kami. Kami tidak mempunyai urusan dengan kau, kami hanya ingin berbicara dengan kepala kampung, akan tetapi, kepala pengawal itu telah menjadi marah dan berkata. Setiap orang yang hendak menghadap Gu Hung Chu harus bersikap sopan dan tidak boleh sekali membawa senjata tajam. Kalau kalian mau menanggalkan pedang, menyerahkannya kepada kami lalu menanti di sini sambil berlutut, barulah kami mau melaporkan kedatanganmu. Apa ku yang melangkah maju dengan marah? Menanggalkan pedangku? Eh, babi gemuk, dengarlah. Kami sengaja membawa pedang untuk digunakan mengetok kepala orang Shigu itu beserta semua kaki tangannya, termasuk kau. Perempuan kurang ajar pengawal gemuk itu lalu mengulurkan tangan hendak mencengkeram tubuh Kui Eng akan tetapi sekali ia memutar tubuhnya, cengkeraman itu menangkap angin dan sebelum si gemuk tahu apa yang terjadi dengan dirinya, tahu-tahu tubuhnya telah terpelanting dan dadanya terasa sakit sekali terkena pukulan Kui Eng yang dilakukan cepat sekali hingga hampir tidak terlihat oleh yang dipukulnya. Dengan marah dan mementak keras, beberapa orang pengawal maju mengerojok, akan tetapi Kui Eng, Bun Hong, dan Beng Hong menangkap mereka seorang demi seorang dan melemparkan mereka ke kanan dan ke kiri, lalu melangkah maju terus ke dalam gedung itu. Gu Hung Chu yang mendengar suara ribut di luar, lalu keluar untuk melihat dan menegur akan tetapi ketika melihat tiga orang muda sedang melabrak tukang pukulnya, ia menjadi ketakutan dan hendak lari pergi. Tiba-tiba berkelebat bayangan orang dan tahu seorang gadis jelita dan gagah berdiri di depannya dan menodongnya dengan pedang tajam di dadanya. Lemaslah kedua kaki kepala kampung itu. Dengan tubuh menggigil dan suara gemetar ia lalu menjatuhkan diri berlutut dan berkata, Li Hiap, ampunkan jiwaku, sementara itu, belasan tukang pukul telah dapat dibikin roboh hingga tak berdaya oleh pukulan Bun Hong dan Beng Hong yang keras hingga mereka hanya bisa merangkak dan mencoba bangun sambil memandang ke arah kepala kampung dengan metu, terbelalak. Orang seguh, kuih yang membentak sambil mengancam dengan pedangnya ke leher kepala kampung itu, apakah kau benar ingin hidup dengan suara menggigil bagaikan orang terserang penyakit demam? Kepala kampung itu menganggukan kepalanya berulang-ulang dan berkata, Hamba ingin hidup? Li Hiap, ampunilah hamba. Kalau kau ingin memelihara nyawamu yang rendah, mulai sekarang kau harus merubah peraturan pajak pada para petani yang miskin. Kau adalah kepala kampung di sini, dan seorang kepala kampung seharusnya menjadi ayah dari seluruh penduduk, mengatur, membelap, dan menjaga agar semua orang hidup dalam kebahagiaan. Akan tetapi, sebaliknya kau bahkan memeras mereka dan hidup mewah dari hasil cucuran peluh dan darah mereka. Anjing macam ini seharusnya dibunuh saja, sumoy, kata Bun Hong dengan suara sengaja dikeraskan untuk menakut-nakuti kepala kampung itu. Benar, bunuh saja, kata Beng Hong yang tahu akan maksud sutenya. Makin ketakutanlah kepala kampung itu. Baik, baik, akan kuatur sebaiknya, akan tetapi, bagaimanakah aku dapat mengurangi pajak yang sudah ditetapkan? Aku pun hanya menjalankan perintah atasan. Siapa yang menetapkan besarnya pajak itu? Tanya Beng Hong hamba mendapat perintah dari Yaptihu. Di mana tinggalnya Yaptihu itu? Dia, dia tinggal di kota Antian dan kampung ini berada dalam wilajah dan kekuasaannya. Baik, kami hendak mendatangi Tihu keparat itu. Akan tetapi, mulai sekarang, kau harus bubarkan semua tukang pukulmu itu dan jangan berlaku sewenang-wenang kepada rakyat. Kalau kau tidak mau merubah kelakuanmu, pasti aku akan datang kembali mengambil kepalamu, kata Bun Hong dengan suara mengancam. Koma dan jangan kira bahwa kami hanya mengeluarkan ancaman kosong belaka, kata Kui Eng. Lihat, apakan leharmu lebih keras daripada balok itu. Gadis itu memandang ke atas, ke arah sebatang balok sebesar pinggang yang melintang di atas. Ia lalu mengajunkan tubuhnya melompat cepat ke arah balok itu sambil mengajunkan tangan yang memegang pedang menyabet. Melihat hal itu, Bun Hong juga melompat ke atas dengan pedang di tangan meniru perbuatan gadis itu, menyabet ke arah balok dengan pedangnya. Beng Hong tersenyum dan merasa bahwa hal ini perlu sekali untuk mejakinkan dan menakutkan hati kepala kampung, maka sambil berseru ia pun melompat ke atas dan menyabet dengan pedangnya. Kemudian ketiga orang pendekar muda itu meninggalkan rumah Gu Hung Chu. Kepala kampung dengan sekalian tukang pukulnya memandang dengan bimbang. Balok itu terbuat daripada kaju keras dan melintang di tempat yang tinggi. Akan tetapi, ketiga orang pemuda itu dengan sekali loncat dan sekali bacok saja ternyata sudah berhasil membabat putus balok itu dan biarpun balok itu telah dibacok hingga putus di tiga tempat, akan tetapi karena tajamnya pedang dan keras serta cepatnya bacokan, maka balok yang melintang itu tidak jatuh ke bawah. Kepandaian yang hebat ini tentu saja membuat Gu Hung Chu menjadi bergidik ketakutan dan pada hari itu juga ia lalu memberi hadiah kepada semua tukang pukulnya dan minta supaya mereka semua meninggalkan kampung Hang Yan. Hal ini diturut oleh semua tukang pukul yang masih merasa beruntung tidak terganggu keselamatan mereka oleh tiga pendekar itu. Dan semenjak hari itu, benar saja Gu Hung Chu mengubah kelakuannya dan melakukan tugasnya sebagai seorang kepala kampung yang baik hingga penduduk di Sun Hang Yan merasa amat beruntung dan berterima kasih. Semenjak ibunya menjadi Nikou di kudil Kuan Imbyo di luar tembok kota Ang Kian, Beng Lian juga tinggal di kudil itu dan mempelajari ilmu silat dari Pek Inikou serta ilmu surat menjurat dari Nikou lain. Kini, 12 tahun telah lewat dan ia telah menjadi seorang gadis berusia 16 tahun yang manis dan gagah. Gadis manis ini oleh ibunya telah ditunangkan dengan putera Tihu bernama Yap Pieutek. Dan pertemuan antara kedua anak muda ini terjadi dalam sebuah peristiwa yang menarik. Lebih kurang setahun yang lalu, ketika Beng Lian baru berusia 15 tahun di kota Ang Kian ribut karena gangguan seorang penjahat yang melakukan pencurian dan juga gangguan terhadap anak bini orang. Telah ada tiga rumah orang hartawan didatanginya dan mengambil sejumlah besar harta mereka, bahkan seorang gadis telah terbunuh mati ketika melakukan perlawanan terhadap gangguan penjahat kejam itu. Tihu di kota Ang Kian bernama Yap Kam Kun, seorang pembesar yang berbeda dengan pembesar lainnya, karena ia melakukan tugasnya dengan taat dan keras menurut perintah dari kota Raja, akan tetapi sedikitpun ia tidak mau melakukan perbuatan yang bersifat buruk dan tidak mau melakukan korupsi hingga keadaannya tidak kaya seperti halnya lain pembesar pada umumnya. Ketika mendengar laporan tentang sepak terjang penjahat yang berani mengganggu kotanya, Yap Tihu lalu mengerahkan pasukan penjaga kota untuk menangkap maling itu. Akan tetapi, ternyata penjahat itu memiliki ilmu silat yang tinggi dan ketika ia pernah keperguk dan dikepung, ia berhasil mengalahkan dan merobohkan banyak anggauta penjaga keamanan hingga keadaan menjadi gempar. Kepala penjaga sendiri yang terkenal gagah telah terluka pada dadanya oleh golok penjahat itu maka dianggiam Yap Tihu merasa khawatir sekali. Pembesar ini pernah mendengar berita bahwa kepala Nikou di kuil Kuan Imbyo, yakni Pek Inikou, adalah seorang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi, maka ia sendiri lalu pergi ke kuil itu untuk minta bantuan Pek Inikou agar supaya pendeta wanita tua itu suka membantunya. Taijin, jawab Pek Inikou dengan suaranya yang halus, Pini, aku wanita bodoh, adalah seorang wanita lemah dan tua yang tidak memiliki kemampuan apa-apa. Urusan ini adalah menjadi tanggung. Jawab Taijin yang menjadi pembesar di tempat ini. Mengapa Taijin tidak mendatangkan perwira-perwira yang gagah untuk membasmi penjahat ini? Bukan sepatutnya kalau seorang Nikou harus mengurus segala macam kejahatan, Nikou tua ini memang merasa kurang puas terhadap para petugas pemerintah yang sebagian besar hanya kenal memeras rakyat mengumpulkan harta benda belaka. Maaf Sutai, kata Ayap Kamkun dengan hormat. Memang seharusnya aku tidak boleh mengganggu ketenteraman hidup Sutai, dan memang sudah menjadi kewajibanku untuk mengurus sendiri hal ini, akan tetapi, siapa lagi yang kuharapkan untuk menghadapi penjahat yang lirai ini? Para penjaga keamanan telah kewalahan menghadapinya, bahkan kepala penjaga telah menderita luka. Kalau Sutai tidak sudi mengulurkan tangan membantu, apakah akan jadinya dengan kota kita ini pek, Nikou menghela napas panjang? Taijin pandai mengumpulkan hasil pajak untuk disetorkan kepada pemerintah, mengapa tidak pandai menolak bahaya yang sedemikian kecilnya saja? Apakah akan kata rakyat yang telah memeras keringat untuk membajar pajak apabila gangguan ini saja pihak pemerintah tak dapat menghalanginya? Ayap Kamkun adalah seorang yang mempunyai pertimbangan adil, maka mendengar sindiran ini ia hanya menundukkan kepalanya. Memang ia maklum akan keburukan pemerintah pada waktu itu, apakah akan sebagai seorang pembesar yang hanya berpangkat Tihu, ia dapat berdaya yang dapat dilakukannya tak lain hanya menurut perintah atasan dan menjalankan tugasnya sebaik mungkin. Melihat pembesar itu tak dapat menjawab dan berdiam saja, pek, ini kau berkata lagi. Mengapa Kaisar tidak teringat akan pelajaran Nabi Kong Cu tentang sembilan jalan kebenaran sebagai syarat memimpin negara dan rakyat? Tahukah Taijin akan maksud ini? Apakah Taijin masih ingat syarat ke-6 daripada sembilan jalan kebenaran itu ya Tihu menganggukan kepalanya? Aku masih ingat dengan baik dan syarat ke-6 itu ialah, mencintai rakyat seperti anak sendiri. Nah, itulah. Mengapa sekarang rakyat bukannya diberi kecintaan dan kasih sayang, diperhatikan nasib mereka dan diperlakukan dengan seadil-adilnya sehingga mereka itu dapat bekerja dengan gembira dan mempertinggi hasil pertanian? Sebaliknya rakyat diperas habis-habisan, diperlakukan dengan tidak adil, dibiarkan menderita dan sengsara. Kalau timbul kejahatan yang datang dari kegelapan pikiran disebabkan oleh semua penderitaan ini salah siapakah itu ya Tihu mendengarkan segala ucapan pendeta wanita itu dengan tunduk dan tak dapat membantah. Memang, ia sendiri dapat memaklumi bahwa Kaisar yang sekarang memegang kendali pemerintah, amat lemah hingga lupa akan segala petuah dan nasihat yang diajarkan oleh para cerdik pandai di zaman kuna. Ujar-ujar Nabi Kongcu yang disebut oleh Pak Iniko Tadi adalah ujar-ujar yang terdapat dalam kitab Tiong Yong Fatsal ke-20 ayat ke-12 yang berisi pelajaran Nabi Kongcu dan yang selengkapnya berbunyi seperti berikut. Untuk memimpin negara dan rakyat terdapat 9 syarat atau jalan kebenaran, yakni Mencintai seluruh anggota keluarga Menghormati pembesar-pembesar tinggi Membimbing pembesar tingkat rendah Mencintai rakyat seperti anak sendiri Mengundang ahli pembangunan Menyambut tamu-tamu dari luar negeri dengan ramah tamah Menarik simpati dan persahabatan dari negara lain Setelah mendengar segala macam ucapan yang dikeluarkan Pak Iniko sebagai penyesalan dan teguran kepada keadaan pemerintah Pada waktu itu yang timbul dari kemenyesalan dan kemarahan yang ditahan-tahan Yak Tihu lalu berkata Semua ucapan sutai memang benar belaka Akan tetapi, apakah dajak kita? Sutai hanya seorang pertapa wanita Akan tetapi aku pun hanyalah seorang Tihu yang tidak mempunyai wawenang untuk mencampuri urusan ketatkan negaraan yang berada dalam tangan para pembesar tinggi Mungkin baru sepatah kata saja keluar dari mulutku Aku akan ditangkap dan dihukum dengan semua keluarga ku Dituduh pemerontak Biarlah, sutai Kalau kau memang sudi menolong dan hendak bermurah hati Jangan pikirkan dan ingat kepada pemerintah Anggap saja bahwa kau bukan menolong seorang Tihu Akan tetapi hanya menolong rakyat atau penduduk An Kian yang sedang berada dalam ketakutan dan kecemasan dengan adanya gangguan penjahat itu Pek, ini kau mengangguk Yap Tihu, Pini sudah tahu keadaanmu dan seringkali Pini hanya dapat menarik napas panjang Seorang pembesar seperti Tai Jain ini tidak layak menghambakan diri kepada pemerintah yang demikian buruknya Alangkah baiknya kalau Tai Jain menjadi pembesar pemerintah yang baik Tentu penduduk di daerah ini akan menikmati hidup sebagaimana mestinya Akan tetapi, segala peristiwa yang terjadi pada seseorang itu timbul dari perbuatannya sendiri Sebagai buah daripada pohon yang ditanamnya Tai Jain seorang yang jujur dan bersih Akan tetapi sayang sekali Tai Jain kurang memperhatikan keadaan keluarga sendiri Hingga tidak tahu bahwa di dalam rumah telah ada seorang penjaga yang cukup tangguh Yap Tihu terkejut dan memandang kepada Niko itu dengan bingung dan heran Apakah maksud Sutai Pek ini kau tersenjum? Sudahlah, nanti Tai Jain tentu akan mengerti sendiri Sekarang pulanglah dengan hati tentera moleh karena malam hari ini Pini akan mengutus murid Pini pergi mencari dan menangkap penjahat itu bukan main girang hati pembesar itu Walaupun ia belum tahu siapa adanya murid Niko itu Akan tetapi ia telah merasa lega Oleh karena kalau murid itu tidak pandai Tidak nanti Niko Tua ini akan mengutusnya menangkap penjahat yang ganas Ia lalu menjurah dan mengaturkan terima kasihnya Lalu pulang ke gedungnya Setelah pembesar itu pergi Pek ini kau lalu memanggil Beng Lian Gadis ini menghadap kepada gurunya dan menerima perintah untuk keluar pada malam hari itu Meronda di seluruh kota dan mengintai penjahat yang sedang meraja lelah di Ankian Beng Lian, kau belum pernah bertempur menghadapi lawan yang sungguh-sungguh Maka ku harap kau harus berlaku hati Kalau kiranya penjahat itu terlalu kuat bagimu kau boleh pergunakan jarumu untuk merobohkannya Niko Tua ini memberi banyak nasihat kepada Beng Lian yang segera mempersiapkan diri untuk melakukan tugas pertama semenjak ia belajar silat itu Biarpun usianya pada waktu itu baru 15 tahun Namun ia memiliki ketabahan hati yang besar dan keberaniannya ini dipertebal karena pengertiannya bahwa ia sedang menghadapi semacam tugas kebajikan Yakni menolong orang terhindar dari pengaruh yang jahat Sementara itu, setelah hari menjadi gelap, di atas genteng Yap Tihu berputar-putar bayangan putih yang cepat sekali gerakannya Bayangan ini bukan lain ialah Pak Iniko sendiri yang segera menuju ke bagian belakang gedung itu Lalu mengintai dari jendela kamar yang berada di sudut kiri sebelah belakang Di dalam kamar itu nampak seorang pemuda yang tampan dan yang sedang membaca sebuah kitab tebal dengan asiknya Karena ringannya gerakan kaki pek Iniko, maka pemuda itu sama sekali tidak mendengar sesuatu dan tetap membaca dengan asik Tiba-tiba Iniko itu mengajunkan tangan kirinya dan sebuah benda putih melayang dan menancap di depan pemuda itu, di atas meja dekat tangannya Orang akan merasa heran melihat betapa pemuda yang berpakaian sebagai seorang sastrawan muda itu dengan gerakan cepat sekali telah meniup padam lampu di depannya Kemudian sekali ia mengajunkan tubuhnya, ia telah melompat keluar dari jendela dan terus meloncat ke atas genteng Bukan main cepatnya gerakan pemuda ini yang ternyata telah menggunakan gerak loncat burung walet menyambar belalang Akan tetapi, betapapun cepatnya gerakan pemuda itu, gerakan pek Iniko lebih cepat lagi hingga ketika pemuda itu telah berada di atas genteng dan menengok ke sana Kemari mencari dengan mata, di situ kosong dan sunci tak terlihat bayangan seorang pun Pemuda itu terheran, kemudian menarik napas panjang dan melompat turun lalu masuk ke dalam kamarnya kembali Dinyalakannya lagi api lampu di mejanya dan diamat-amatinya jarum kecil yang menancap di mejanya Ternyata bahwa jarum itu digunakan untuk menyambitkan sepucuk kertas yang dilipat kecil Ketika pemuda itu mengambil jarum dan membuka lipatan kertas, maka ternyata kertas itu merupakan sepucuk surat yang ditulis dengan tulisan tangan halus Ia membaca dengan cepat lalu mengejeleng kepala dan berbisik Ah, benar lihai sekali pek Iniko Kalau begitu, suhu berkata benar dibacanya sekali lagi isi surat seperti berikut Yap Kongcu Mungkin kau pernah mendengar nama pini dari suhumu Dan karena pini kenal baik suhumu kakek pengemis itu, maka biarlah pini mewakilinya memberi nasihat kepadamu Yap Kongcu, kau telah mempelajari ilmu kepandayan Untuk apa kepandayanmu itu apabila tidak dipergunakan pada saat yang perlu Kentang akan menjadi busuk kalau disimpan saja Sedangkan ilmu kepandayan akan menjadi sia-sia kalau tidak dipergunakan Suhumu melarang kau memperlihatkan kepandayan dengan maksud agar supaya kau tidak menyombongkan kepandayan itu Akan tetapi, kalau kau mempergunakannya untuk menolong rakyat dan membasmi penjahat yang mengacauan kian Suhumu pasti takkan merasa keberatan Pini yang akan bertanggung jawab kalau kelak ia marah kepadamu Dari pini, pek Iniko Pemuda ini adalah Yap Yew Tek, putra tunggal dari Yap Tihu Semenjak kecilnya, pemuda ini tekun mempelajari ilmu surat menjurat Sesuai dengan kehendak ayahnya Akan tetapi semenjak kecil pemuda ini ingin sekali mempelajari ilmu silat Ia tertarik membaca sejarah dan cerita tentang kepahlawanan dan kegagahan para pendekar Budiman Maka berkali-kali ia minta kepada ayahnya agar supaya ia diperkenankan belajar silat Akan tetapi ayahnya berpendirian lain Menurut pendapat orang tua ini, kepandayan silat hanya akan mendatangkan melapetaka belaka Lihatlah betapa banyaknya orang hukuman itu yang sebagian besar adalah orang yang tadinya belajar silat Mereka memergunakan kepandayan mereka untuk melakukan pelbagai kejahatan, katanya kepada anak tunggalnya Dan Yeutek tak berani membantah karena ia memang amat berbakti kepada ayahnya Pernah pula ia mengemukakan pendapatnya Ayah, bukankah segala kejahatan yang timbul itu tergantung dari batin seseorang memang demikian kalau dipikirkan sepintas lalu belaka Akan tetapi, orang yang tadinya lemah dan tidak berkesempatan melakukan kejahatan, sekali ia telah memiliki kepandayan dan kekuatan, ia lalu menjadi lupa dan berubah jadi jahat Keadaan di luar seringkali lebih berkuasa daripada tenaga batin Jangan, anakku, daripada kau membuang waktu yang berharga dengan segala macam ilmu memukul orang dan ilmu membunuh orang Lebih baik kau pergunakan untuk mempelajari ilmu kesusastraan, dan anak itu tak berani lagi bicara tentang ilmu silat Pada suatu malam, ia membaca cerita tentang kegagahan pahlawan zaman dahulu Demikian tertarik hatinya hingga ia berkata seorang diri yang diucapkan dengan kata cukup keras Ah, alangkah senangnya kalau aku bisa mencontoh perbuatan para pendekar gagah ini Tiba dari luar jendela terdengar suara orang menjawab kata-katanya ini Apa susahnya? Kemauan besar disertai ketekunan memungkinkan segala apa Yeutek terkejut dan anak yang baru berusia 10 tahun itu lalu lari menghampiri jendela dan menjenguk keluar Dilihatnya seorang tua yang berpakaian penuh tambalan duduk di bawah jendela kamarnya Entah bagaimana kakek pengemis itu dapat masuk ke dalam pekarangan yang dikelilingi tembok tinggi itu Kakek ini tangan kirinya membawa sebatang tongkat bambu dan tangan kanannya membawa sebuah cawan arak yang sudah tua Melihat keadaan pengemis ini, Yeutek bertanya Kakek tua, kaukah yang mengucapkan kata tadi? Di sini tidak ada orang lain, kalau bukan aku yang mengeluarkan kata-kata tadi, pasti bayanganku Jawab kakek itu sambil memandang dengan maptanya yang bersinar ganjil dan tajam Yeutek mengamat-amati pengemis itu dan hatinya menjadi ragu Kakek, ia berkata dengan suara mengandung celaan Kau sendiri kuliat kurang memiliki kemauan keras dan ketekunan Kini pengemis itu bangkit berdiri dan memandang kepada anak itu dengan heran Setelah ia berdiri, ternyata bahwa tubuhnya amat tinggi dan kurus Eh, Kongcu, apakah artinya kata-katamu tadi? Kakek tua, kau tadi menyatakan bahwa dengan ketekunan dan kemauan besar, segala apa mungkin dicapai Akan tetapi, kalau kau memiliki ketekunan dan kemauan besar, tak mungkin kau berada dalam keadaan miskin dan sengsara Seperti ini kakek itu tertawa gelap hingga suara itu bergema di dalam gedung Ayah Yeutek yang kebetulan lewat tak jauh dari tempat itu segera menghampiri kamar anaknya Dan ketika mendengar langkah kaki orang mendatangi dari dalam Tiba-tiba tubuh kakek pengemis itu berpusing-pusing dan lenyap Yap Tihu muncul dan memandang kepada anaknya yang berdiri di dekat jendela, lalu bertanya heran Yeutek, suara apakah tadi yang seperti suara orang tertawa keras itu Yeutek sedang berdiri termenung karena terkejut melihat betapa tubuh kakek pengemis itu menghilang Maka teguran ayahnya itu dijawabnya dengan gagap Suara, mungkin suara burung malam, ayah Tihu itu masuk ke dalam kamar Menjenguk keluar jendela, lalu menutup jendela itu dan berkata Sudah jauh malam, nak, tidurlah Tak baik membuka jendela di waktu malam, kau bisa terkena angin Kemudian ia meninggalkan kamar putranya Setelah ayahnya pergi, Yeutek kembali menghampiri jendela dan membukanya Ternyata kakek pengemis yang tadi menghilang, kini telah berdiri lagi di tempat semula Kongcu, kau mempunyai pertimbangan yang wajar dan kecerdasan yang baik Tadi kau mengagumi para pendekar, sukakah kau belajar silat agar kau memiliki kegagahan seperti para pendekar itu? Tentu saja aku akan suka sekali belajar silat, akan tetapi, ayah melarangku dan siapa pula yang sanggup mengajarku? Kongcu, biarpun tua dan buruk, kiranya aku Tiong San Lokai masih sanggup menggembelengmu menjadi seorang pendekar gagah Akan tetapi, kakek tua, keadaanmu sendiri, oh iya, kau dulu menjawab pernyataanku tadi Tentang kemiskinanku? Ha, ha, Kongcu, kalau aku ingin kaya, apakah susahnya? Akan tetapi aku lebih suka menjadi pengemis tua, hidup mengembara sebagai seekor burung, bebas lepas di udara dan aku mengemis bukan untuk mencari sesuat nasi Akan tetapi aku mengemis untuk membebaskan diri dari segala keinginan yang tiada habisnya Ucapan kakek tua ini terlalu sulit untuk dimengerti oleh Yeutek Akan tetapi sikap kakek itu menarik hatinya Maka Yeutek lalu mempersilahkan kakek itu masuk ke dalam kamarnya di mana mereka bercakap-cakap sampai jauh malam Pengemis tua ini adalah seorang luar biasa yang berilmu tinggi, disebut orang Tiong San Lokai atau pengemis tua dari Tiong San Melihat ketajaman otak dan keinginan Yeutek untuk belajar silat, hati kakek ini tertarik sekali Maka ia lalu mengangkat Yeutek sebagai muridnya dengan diam-diam Yeutek telah menyaksikan kepandayan kakek itu ketika menghilang dari hadapannya pada saat ayahnya masuk ke kamar Lebih-lebih ketika ia telah mengadakan pembicaraan dengan kakek itu yang ternyata biarpun berpakaian pengemis Namun memiliki pemandangan yang amat luas dan pengalaman yang tidak kalah hebatnya dengan pengalaman para pendekar di dalam bukunya Maka ia pun tanpa ragu pula lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan pada waktu menjelang fajar ia telah mengangkat kakek itu sebagai gurunya Yeutek, kata Tiong San Lokai kepada muridnya, aku mengangkatkah sebagai muridku hanya dengan pengharapan agar supaya kelak kau dapat menjadi seorang gagah dan seorang pendekar pembela keadilan Kau lah yang akan mengharumkan namaku dan yang akan membuat aku mati dengan mata meram dan rela apabila kau kelak menjadi seorang yang patut disebut pendekar gagah Aku tidak menghendaki sesuatu darimu, kecuali sebuah syarat yang harus kau taati benar Syarat itu ialah bahwa sebelum kau tamat belajar silat dan mendapat perkenanku, kau tidak boleh sekali-kali membocorkan keadaanmu kepada orang lain Bahkan kepada ayahmu sendiri kau tidak boleh memberitahukan tentang pelajaran silat dariku ini Kalau kau membocorkan hal ini, jangan kau menjesal kalau aku tak mau datang lagi dan selamanya aku takkan mau mengakui kau sebagai muridku Yeutek berjanji akan menaati pesan suhaunya ini dan semenjak saat itu, ia menjadi murid Tiong San Lokai Beberapa malam sekali, kakek itu dengan diam-diam datang ke kamar Yeutek dan mereka lalu berlatih silat di pekarangan belakang, di waktu malam hari Yeutek ternyata berotak terang dan cepat sekali ia dapat menguasai dasar ilmu silat yang diajarkan oleh suhaunya hingga Tiong San Lokai menjadi girang sekali Ia menggembeleng pemuda itu sampai lebih kurang 8 tahun, seringkali kakek jembel ini Meninggalkan muridnya sampai beberapa bulan dan meninggalkan pesan agar supaya muridnya ini berlatih seorang diri dan mematangkan segala pelajaran ilmu silat yang telah diajarkannya Kalau ia datang kembali, ia menguji muridnya itu dan memberi pelajaran selanjutnya Selama itu, benar saja Yeutek menyimpan rahasia ini rapat hingga tak seorang pun dapat menyangka bahwa pemuda yang halus tutur sapanya dan sopan santun ini adalah seorang yang memiliki ilmu silat tinggi Akan tetapi pada suatu malam, ketika guru dan murid itu sedang berlatih silat, dari jauh nampak sepasang metu yang tajam mengintai dan ketika menjelang fajar saat si kakek jembel hendak meninggalkan gedung tihu Dengan tiba-tiba melayang dan berpusing-pusing sesosok bayangan putih lalu berdiri di hadapannya Lokai, kau diam-diam telah mempunyai seorang murid yang berbakat Kionghi, Kionghi, selamat Kakek jembel itu tertawa tawari yang ketika melihat siapa orangnya yang menegurnya di waktu fajar itu Ternyata bahwa orang itu adalah seorang Nikau berbaju putih yang lemah lembut gerakannya, akan tetapi yang memiliki sepasang metu, tajam luar biasa Pek, ini kau, matamu memang awas benar, akan tetapi ku harap kau tidak akan membocorkan rahasia ini Untuk apa Pini membocorkan rahasiamu? Aku hanya mendengar dari muridku bahwa ia telah melihat bayangan hitam berkelebat masuk di gedung tihu dan keluar pula di waktu fajar menjingsing Menurut muridku, bayangan itu cepat sekali gerakannya hingga ia tak dapat melihat siapa orangnya Maka karena ingin tahu, terpaksa Pini melakukan penjelidikan Tidak taunya kau orang tua yang keluar masuk gedung tihu Sungguh tak pernah ku duga Hektometer, hektometer, aku sudah melihat muridmu itu Gadis cilik itu memang pantas menjadi muridmu Ia berbakat baik sekali, kata kakek jembel pula Demikianlah, maka di seluruh kota itu, hanya Pek, ini kau saja yang tahu bahwa putra Yap Tihu memiliki ilmu kepandayan tinggi Karena dilatih oleh Tiong San Lokai Hingga ketika Tihu itu datang minta pertolongannya untuk menghalau penjahat yang mengacau kota Ankian Ia mengeluarkan ucapan mengandung sindiran itu Kemudian, pada malam hari itu, Pek, ini kau menggunakan kepandayannya untuk membangkitkan semangat Yeutek Agar pemuda ini tidak bersembunyi saja dan suka turun tangan membasmi penjahat yang mengacau kota Ankian dan yang membuat kepala ayahnya menjadi pusing Sebenarnya, Yeutek sudah mendengar tentang gangguan penjahat itu Akan tetapi oleh karena taat akan perintah suhunya untuk menyimpan rahasia, maka ia tidak berani keluar Hanya di dalam hatinya ia mengharapkan kedatangan penjahat itu untuk mencoba mengganggu gedung ayahnya Hingga ia mendapat ketika untuk berhadapan dan menyerang penjahat itu Setelah membaca surat Pek, ini kau itu, Yeutek termenung Apakah suhunya takkan marah? Suhunya dulu berpesan agar ia tidak membuka rahasia Kalau ia keluar dengan diam di dalam gelap untuk menjelidiki dan mencari penjahat itu Bukan berarti bahwa ia membuka rahasia Ia akan bertindak dengan diam, di luar taunya semua orang Apalagi Pek, ini kau sudah menanggung bahwa apabila suhunya marah Niko itu yang akan bertanggung jawab Sedangkan ia maklum bahwa suhunya amat mengindahi pendeta wanita itu Setelah membulak balikan pikirannya Akhirnya Yeutek lalu berganti pakaian yang ringkas dan melompat keluar dari jendela kamarnya Ia naik ke atas genteng dengan gerakan yang amat ringan Kemudian berlari-lari di atas genteng rumah orang sambil memasang mata Menjelang tengah malam, ia melihat bayangan orang di atas rumah seorang hartawan di sebelah barat Hatinya berdebar dan ia lalu melompat sambil bersembunji, mengintai orang itu Ternyata bayangan itu adalah bayangan seorang laki tinggi besar yang gerakannya cepat dan ringan sekali Menandakan bahwa ia memiliki ilmu kepandayan yang cukup tinggi Ketika Yeutek melihat bentuk tubuh orang itu dan melihat pula sepasang golok diselipkan di punggungnya Ia maklum bahwa inilah penjahat yang mengganggu keamanan kota Angkian Karena ia telah mendengar bahwa penjahat itu memang bersenjata sepasang golok dan tubuhnya tinggi besar Melihat betapa penjahat itu sedang membuka genteng untuk mengintai ke dalam Ia lalu melompat ke dekatnya sambil membentak Hei, bangsa terendah jangan kau mengacau di kota kami Penjahat itu terkejut sekali oleh karena ia tidak mendengar tindakan kaki orang yang tiba membentaknya itu Ia maklum bahwa ia menghadapi lawan tangguh Maka tanpa banyak cakap lagi Ia lalu mencabut sepasang goloknya dan menerjang Yeutek dengan gerakan yang cepat dan berbahaya Yeutek yang bertangan kosong lalu memperlihatkan kelincahannya dan menghadapi penjahat itu dengan ilmu silat tangan kosong Semacam ilmu silat yang mempergunakan kedua tangan dibuka untuk menangkap dan mencengkeram lawan Ilmu silat yang khusus diciptakan untuk menghadapi lawan yang bersenjata dengan tangan kosong Yeutek mempergunakan kelincahan dan keringanan tubuhnya untuk mengelak dari setiap sambaran golok dan balas menyerang dengan cengkeraman dicampur totokan yang tidak kurang hebatnya Akan tetapi, ternyata permainan siangcu atau sebatang golok dari penjahat itu sangat mengagetkannya Hingga diam-diam Yeutek merasa mencesal mengapa ia tadi tidak mempersiapkan senjata Gurunya adalah seorang tokoh dari Tiong San yang telah menciptakan semacam ilmu tongkat yang luar biasa hingga dengan sebatang tongkat bambunya Tiong San Lokai itu telah berkeliling negeri, dan dengan tongkat bambunya itu ia telah menjatuhkan entah berapa banyak lawan yang bersenjata tajam Yeutek juga diberi pelajaran Tiong San Tung Hawat atau ilmu tongkat dari Tiong San ini Maka kini ia merasa kecewa mengapa tadi ia tidak mencari sebatang kayu atau bambu untuk digunakan menghadapi lawan yang tangguh ini Dengan bertangan kosong, biarpun ia dapat mempergunakan kegesitannya untuk menjaga diri, namun ia tidak diberi banyak kesempatan untuk balas menyerang dan keadaannya lambat laun menjadi terdesak Yeutek lalu mencari akal Jika pertempuran di atas genteng ini dilanjutkan, tak mungkin baginya untuk mencari sebatang kayu ranting untuk digunakan sebagai senjata tongkat Maka ia lalu mencari kesempatan dan kemudian melompat turun ke bawah sambil berseru Penjahat rendah Kalau kau memang jantan, mari kita lanjutkan pertempuran di atas tanah Penjahat itu tertawa mengejek oleh karena ia maklum bahwa pemuda itu hebat sekali ilmu ginkangnya hingga menghadapinya di atas genteng memang tidak menguntungkan baginya Maka ia cepat mengejar dan melompat turun sambil menyerang dengan goloknya semakin hebat pula Pertempuran dilanjutkan di atas tanah, diterangi oleh bulan sabit yang cukup terang Sayang sekali bahwa tempat di mana mereka melompat turun adalah semacam pelataran yang bersih dan tidak kelihatan ada ranting atau kayu sepotong pun Sedangkan penjahat itu setelah berada di atas tanah, makin hebat serangannya hingga Yeutek semakin terdesak olehnya Kemudian, tiba-tiba penjahat itu merubah ilmu goloknya dan kini ia memainkan ilmu golok Te E Tong Tu Yakni ilmu golok yang dimainkan dengan bergulingan cepat dan kedua goloknya menyambar ke arah kaki Yeutek Yeutek merasa terkejut sekali dan kemana saja ia melompat Selalu tubuh lawannya yang bergulingan itu telah datang pula dan goloknya menyambar hebat Menghadapi serangan dari bawah itu, Yeutek sama Sekali tidak mendapat kesempatan untuk melakukan serangan balasan, maka ia menjadi gugup sekali Sebetulnya, dalam hal ilmu silat dan kegesitan, ia tak usah kalah oleh penjahat itu Akan tetapi oleh karena selama hidupnya ia belum pernah menghadapi lawan dan belum pernah bertempur Maka ia kalah pengalaman Apalagi kini ia harus menghadapi lawannya yang tangguh itu dengan tangan kosong Maka tentu saja keadaannya menjadi berbahaya sekali Tiba-tiba berkelebat bayangan putih dan terdengar bentakan halus dan merdu Penjahat kurang ajar, jangan kau memperlihatkan kesombongan di antian dan bersamaan dengan lenjutnya bentakan itu Sebatang pedang dengan gerakan luar biasa telah datang menyambar dan menyerang ke arah leher penjahat itu Penjahat yang sedang menyerang Yeutek dengan ilmu golok T.E. Tongtu itu Menjadi sangat terkejut karena melihat betapa pedang yang menyambarnya luar biasa cepatnya Maka ia lalu menggulingkan dirinya dan memutar goloknya di kanan-kiri untuk melindungi tubuh Kemudian ia melompat bangun dan memandang Alangkah heran dan terkejutnya ketika melihat bahwa yang menyerangnya tadi adalah seorang gadis remaja berusia paling banyak 15 tahun Maka ia menjadi marah sekali dan memandang rendah Dengan seruan marah ia menjerbu gadis itu yang tak lain ialah Beng Lian yang menjalankan perintah gurunya untuk mencari si penjahat pengganggu kota Ankhian Melihat datangnya serangan yang hebat itu, Beng Lian lalu memutar pedangnya dan memainkan ilmu pedangnya yang cepat dan kuat Gadis ini ternyata memiliki kelincahan tubuh yang bahkan lebih lincah daripada pemuda tadi Maka si penjahat tak berani memandang rendah lagi dan mengeluarkan seluruh kepandainya untuk mendesak Sementara itu, Yeutek yang melihat bahwa gadis itu cukup tangguh, lalu mencari sebatang ranting kayu Setelah mendapat sebatang ranting kayu yang sudah kering sebesar lengan tangan, ia lalu melompat maju lagi dan kini ia merupakan seekor harimau tumbuh saja Rantingnya bergerak obagaikan seekor ular hidup dan menyerang penjahat itu mengarah jalan darahnya Bukan main sibuknya penjahat itu ketika dikerojok oleh dua anak muda yang gesitangkas ini, hingga ia segera mengambil keputusan untuk melarikan diri Akan tetapi, pedang Benglian dan ranting di tangan Yeutek mencegahnya dan tidak memungkinkannya untuk melarikan diri hingga akhirnya ia melawan dengan dekat Sementara itu, mendengar suara senjata beradu, cuan rumah dan sekalian penghuni rumah itu telah terbangun dan segera membawa obor dan memburu ke tempat itu Mereka terkejut sekali melihat bahwa di dekat rumah itu terjadi pertempuran yang hebat antara seorang laki tinggi besar dengan sepasang anak muda yang lebih mengherankan mereka ketika mengenal bahwa sepasang pemuda itu adalah putra Yaptihu dan anak perempuan yang berdiam di kelenteng Kuan Imblio Tak mereka sangka-sangka bahwa kedua orang muda itu ternyata pandai ilmu silat, maka terdengar seruan-seruan kagum di sana-sini Seorang di antara mereka lalu berlari ke rumah Tihu yang tidak jauh dari situ untuk memberi laporan Bukan main terkejutnya Yaptihu ketika mendengar ini Ia tidak percaya dan segera lari ke kamar anaknya, dan benar saja Yeutek tidak berada di dalam kamarnya Maka Tihu itu lalu berlari-lari mengikuti orang itu, diikuti pula oleh banyak penjaga, menuju ke rumah hartawan di mana sedang berlangsung pertempuran hebat itu Ketika Yaptihu tiba di tempat itu, ia hampir tidak percaya kepada kedua matanya sendiri Ketika Yaptihu melihat betapa putranya dengan gagah sedang mendesak penjahat dengan sebatang ranting kayu, bersama gadis kelenteng yang nampak lemah lembut itu Pada saat itu, Yeutek dan Benglian sedang mengurung penjahat itu dengan senjata mereka dan tiba dengan gerakan menempel dan menggait Ranting kayu di tangan Yeutek berhasil membetot dan merampas sebatang golok di tangan kiri penjahat itu, hingga tak dapat dicegah pula golok itu terlepas dari pegangan Si penjahat terkejut dan sebelum ia dapat mengelak, pedang Benglian telah menusuk lengan kanannya hingga golok di tangan kanannya terlepas pula Yeutek melepaskan tendangan kilat ke arah sambungan lututnya hingga tanpa ampun lagi penjahat itu roboh Yeutek segera memberi perintah kepada para penjaga dan beberapa orang penjaga lalu menubruk dan mengikat kaki tangan penjahat itu dan mengiringnya ke tempat tahanan Yeutek merasa terkejut dan takut melihat ayahnya telah berada di situ, akan tetapi ayahnya tidak marah, bahkan lalu memeluknya tanpa dapat mengucapkan sepatah katapun Ah, ia seperti buta saja, tidak melihat bahwa putera tunggalnya memiliki ilmu kepandayan tinggi Pantas saja pek ini kau mencelannya sebagai seorang yang kurang memperhatikan keluarganya Semua orang mengeluarkan pujian kepada Yeutek, dan ketika pemuda ini teringat akan Beng Lian yang tadi datang membantunya, ia segera berpaling sambil berkata kepada ayahnya Koma ayah, nona inilah yang berjasa besar dalam menangkap penjahat itu, akan tetapi alangkah ranya ketika ia melihat bahwa di tempat itu telah kosong dan gadis itu entah telah pergi kemana Yap Tihau tersenjum dan berkata, aku tahu, tek ji, nona tadi adalah murid dari pek ini kau yang memang kumintai pertolongannya Pulanglah mereka dengan hati girang dan berita tentang penangkapan penjahat yang ditakuti dan dibenci itu oleh putera Yap Tihau segera menjalar luas Yeutek sendiri semenjak pertempuran dan pertemuannya dengan Beng Lian, lalu sering keluar pintu mengunjungi kuil kuan imbyo Tidak saja untuk menemui pek ini kau dan minta petunjuk dan nasihat, akan tetapi yang terutama sekali ialah untuk bertemu dengan Beng Lian Ketika Tiong San Lokai datang dan mendengar tentang penangkapan penjahat itu, ia tidak menjadi marah Apalagi setelah Yap Yeutek menceritakan kepada suhunya bahwa ia baru turun tangan mengeluarkan kepandayan setelah mendapat anjuran dari pek ini kau Betapapun juga, suhu, Teocu tidak menyebut nama suhu dihadapan siapapun juga, bahkan ketika ayah bertanya tentang suhu, Teocu berkata terus terang bahwa Teocu tidak berani menyebut nama suhu sebelum mendapat perkenan dari suhu sendiri Kata Yeutek kepada gurunya, ketika pada malam hari gurunya datang mengunjungi kamarnya seperti biasa Syukurlah kalau begitu, muridku Ku katakan terus terang kepadamu bahwa apabila orang luar mendengar bahwa kau adalah murid Tiong San Lokai, berarti kau telah menarik datangnya bahaya yang mengancamu Sekarang lebih baik ku ceritakan terus terang kepadamu bahwa aku dimusuhi oleh banyak orang-orang jahat yang dulu telah roboh di tanganku Mereka ini senantiasa berusaha untuk membalas dendam hingga boleh dibilang bahwa aku selalu diintai bencana Hal ini sama sekali tidak ku takutkan karena sebagai seorang gagah, sudah seharusnya orang yang berani berbuat harus berani bertanggung jawab atas segala akibat perbuatannya itu Akan tetapi, kalau sampai mereka itu tahu bahwa kau adalah seorang muridku, aku khawatir kalau-kalau mereka itu datang dan mengganggu serta memusuhi kau dan keluargamu Inilah sebabnya maka aku minta kepadamu supaya merahasiakan hal ini Mendengar ucapan gurunya ini, Ye Utek teringat akan kata-kata dan larangan ayahnya bahwa orang yang mempelajari ilmu silat itu tak lain hanya mendatangkan musuh dan memupuk dendam dan sakit hati dalam dada orang yang dikalahkannya Kini ucapan itu terbukti pada diri gurunya Akan tetapi, ia merasa menyesal dan tidak setuju dengan pendirian suhunya ini Maka jawabnya, maafkan Teocu, Suhu, dan harap Suhu anggap ucapan yang hendak Teocu sampaikan ini sebagai pendirian seorang yang masih bodoh Teocu yakin bahwa orang yang dulu Suhu robohkan adalah orang-orang jahat yang memang patut dibasmi dan perbuatan Suhu itu memang adil dan benar Mengapa harus ditakuti segala usaha pembalasan dendam mereka? Teocu sebagai murid Suhu berkewajiban untuk menjunjung tinggi nama Suhu, dan sudah selayaknya pula apabila Teocu membantu Suhu sekuat tenaga untuk menghadapi mereka yang datang hendak menuntut balas itu Kalau Suhu minta kepada Teocu supaya merahasiakan kenyataan bahwa Teocu adalah murid Suhu bukankah ini berarti bahwa Suhu hendak membuat Teocu menjadi seorang penakut dan pengecut? Maaf, Teocu mohon petunjuk, Suhu, karena Teocu masih belum mengerti benar, suhunya menghela napas panjang Memang tidak keliru pendirianmu itu, muridku Akan tetapi ketahuilah bahwa sukar sekali bagi seorang manusia untuk mengetahui dan menginsyafiakan kesalahan diri sendiri demikianpun halnya dengan orang yang pernah kukalahkan itu Kita boleh menyebut mereka sebagai orang-orang jahat, akan tetapi belum tentu mereka menganggap dirinya sendiri jahat Bahkan sebaliknya, mereka itulah menganggap aku seorang jahat dan yang suka mencampuri urusan mereka Dan mereka itu mempunyai kawan-kawan, murid-murid, dan saudara-saudara yang tentu saja membela mereka, memusuhi aku tanpa mengetahui duduknya persoalan dan otomatis menganggap aku jahat pula Seperti halmu sendiri yang biarpun tak menyaksikan sendiri kejahatan musuh-musuhku, telah percaya penuh bahwa tentu mereka yang berada di pihak salah dan mereka yang jahat Inilah sebabnya, muridku, maka aku tidak mau menarik-narik kau terjerumus dalam jurang balas-membalas ini Harus kuakui bahwa biarpun aku yakin bahwa orang yang pernah ku jatuhkan itu memang orang jahat akan Tetapi kawan mereka atau saudara mereka yang sekarang ikut memusuhi aku belum tentu terdiri dari orang jahat Ah, kalau begitu betul juga kata-kata ayah, tanpa disengaja terlompat kata-kata ini dari mulut Ye Ute Maksudmu, tanya gurunya Karena sudah terlanjur mengucapkan kata itu, terpaksa Ye Ute lalu menceritakan betapa dulu ayahnya melarang dia belajar ilmu silat Oleh karena katanya orang yang memiliki ilmu kepandaian ini, hanya akan melibatkan dirinya dalam ikatan balas-membalas yang tiada habisnya Tiong San Lokai menarik napas panjang Memang ada benarnya juga kata-kata ayahmu itu Akan tetapi kalau semua orang berpendirian seperti ayahmu itu, habis siapakah yang akan menghadapi orang-orang jahat yang menggunakan kepandaian mereka untuk berlaku sewenang-wenang Siapakah yang akan membela orang lemah yang tertindas? Memang harus kita insyafi bahwa segala apa di dunia ini selalu bermuka atau bersifat dua, ada baiknya pun ada buruknya, ada untungnya tentu ada pula ruginya Akan tetapi, asalkan kita dapat mengatur langkah, memilih jalan yang benar, kita takkan tersesat Beberapa hari kemudian, Tiong San Lokai yang tergerak hatinya oleh segala pembicaraan yang dilakukan dengan muridnya Diam-diam di luar setahu muridnya, lalu menemui Yaptihu dan memperkenalkan dirinya Bukan main tercengang dan herannya hati pembesar itu ketika melihat bahwa orang yang memberi pelajaran ilmu kepandaian silat kepada putranya adalah seorang kakek jembel Kedua orang tua ini lalu mengadakan percakapan dan setelah bercakap-cakap, barulah timbul rasa kagum dalam hati Yaptihu oleh karena biarpun di luarnya mengenakan pakaian tambal-tambalan Namun di dalam tubuh kakek jembel itu terdapat batin yang luhur dan semangat yang gagah serta pengetahuan yang tinggi dan luas Mereka lalu merundingkan tentang Yeutek dan ketika Tiong San Lokai mengusulkan agar pemuda itu Dijodohkan dengan Beng Lian murid Pek Inikow yang tangkas dan yang telah memperlihatkan kegagahannya ketika menangkap penjahat itu Yaptihu menyatakan persetujuannya Memang semenjak mengetahui bahwa Nona Baju Putih yang berpedang dan membantu putranya menangkap penjahat itu adalah murid kepala Nikow Rikwan Imbyo Seringkali ia mengadakan kunjungan ke Bimau itu dan melihat betapa gadis itu dalam hidupnya sehari merupakan seorang gadis remaja yang selain cantik, juga lemah lembut, halus dan sopan santun Pula Beng Lian mempunyai pengertian dalam hal kepandayan membaca menulis yang cukup baik, serta mempelajari pekerjaan tangan dan kepandayan-kepandayan putri lainnya Demikianlah, setelah menanyakan pendapat Ye Uteg dan pemuda ini hanya menyerahkan hal perjodohannya kepada ayahnya, yang berarti bahwa pemuda itu tidak menolaknya Yaptihu lalu mengajukan pinangan kepada Syoktian Nikow, ibu Beng Lian, yang diterima dengan penuh kebahagiaan Siapakah yang takkan merasa bahagia dan girang kalau putrinya dipinang oleh seorang tihu untuk dijodohkan dengan putra tunggalnya yang selain cakap dan tampan, juga memiliki kepandayan bun dan bu, kesusasteraan dan keperwiraan, yang tinggi? Juga Beng Lian sendiri diam-diam merasa bahagia, karena memang semenjak pertemuannya dengan pemuda itu ketika mengerojok dan menangkap penjahat, bayangan pemuda yang gagah dan tampan itu jarang meninggalkan ruangan matanya Semenjak penangkapan penjahat itu, baik Ye Uteg maupun Beng Lian mempergiat latihan mereka dari guru masing, bahkan kini Tiong San Lokai mengajar Ye Uteg dengan terang-terangan, menurunkan ilmu tongkat Tiong San Tung Hawat yang aneh Adapun Pek Iniko juga menurunkan ilmu Pedang Lima Kembang Teratai atau Golian Kiam Hawat Setahun kemudian semenjak peristiwa penangkapan penjahat yang mengganggu kota An Kian, kepandayan kedua orang muda itu telah maju pesat Tiong San Lokai lalu meninggalkan An Kian untuk melakukan perjalanannya merantau seperti biasa dengan berjanji bahwa dua tahun kemudian, apabila hendak dilangsungkan pernikahan antara muridnya dengan Beng Lian Ia akan datang menghadiri upacara pernikahan itu, semenjak bertunangan, atas nasihat Pek Iniko, tidak jarang Ye Uteg dan Beng Lian berlatih silat bersama untuk memperdalam ilmu silat mereka Ilmu silat tidak saja membutuhkan pemikiran yang mendalam, akan tetapi juga latihan kaki, tangan, metode dan pendengaran hingga ilmu itu mendarah daging Seakan-akan menjadi satu dan meresap dalam seluruh hurat-hurat di tubuh hingga dalam segala keadaan, kepandayan itu telah tersedia dan siap untuk digunakan sebagai penjaga keselamatan dari serangan lawan Maka, apabila ilmu ini lama tidak dipergunakan, maka akan berkuranglah dajah kegunaannya Berlatih seorang diri dan berlatih menghadapi seorang lawan mempunyai perbedaan yang besar sekali, maka ada baiknya apabila kalian rajin berlatih Karena dengan demikian, selain kalian membuat gerakan kaki dan tangan menjadi lincah, juga kalian dapat menambah pengalaman dari serangan masing Kata Nikou Tua ini Sebagai sepasang orang muda yang saling mencinta, tentu saja hal ini mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan Sering kali Yehutek datang berkunjung ke Kuan Imbyo di mana mereka berdua berlatih di bawah pengawasan dan petunjuk peinikou Juga kini Beng Lian tidak merasa malu lagi untuk datang ke gedung Tihu dan berlatih bersama tunangannya di Lian Butia, ruang belajar silat, yang sengaja diadakan oleh Yap Tihu untuk putranya Pada suatu senja, ketika Beng Lian dan Yehutek sedang berlatih silat di Lian Butia, yang letaknya di belakang rumah dekat Taman Bunga Seperti biasa Yehutek memainkan sebatang tongkat bambu dan Beng Lian menggunakan pedangnya Sukar diukur mana yang lebih tinggi kepandainya antara sepasang anak muda ini karena pedang Beng Lian yang dimainkan dalam ilmu pedang Enggol Lian Kiam Hewat itu bergerak cepat hingga pedangnya sendiri lenyap tak kelihatan, yang nampak hanyalah gulungan sinar pedang yang mengeluarkan bunji bersiutan dan berwarna putih Sedangkan tongkat bambu yang berwarna hijau di tangan Yehutek juga bergerak secara luar biasa sekali, menyambar-nyambar menjadi sinar hijau yang panjang dan tak terduga gerakannya Dulu, ketika mereka untuk pertama kali berlatih bersama, keduanya merasa terkejut dan bingung menghadapi senjata masing-masing hingga mereka bersilat dengan hati-hati dan tidak berani memainkan senjata secara sembarangan karena khawatir kalau-kalau senjata mereka melukai kekasihnya Akan tetapi, setelah seringkali mengadakan latihan bersama, mereka telah kenal ilmu silat masing dan berani memutar senjata lebih cepat Hingga kini kalau mereka berlatih, tubuh mereka keduanya lenyap dalam gulungan sinar senjata mereka yang seakan saling membelit dan menjadi satu Pada saat itu, tiba-tiba mereka mendengar suara wanita yang lantang dan nyaring seakan-akan seorang wanita sedang marah dan membentak-bentak seorang lain Yehutek dan Benglian menjadi heran dan segera menunda latihan mereka Kini terdengar suara itu dari tempat mereka Koma sebagai seorang tihu seharusnya kau melindungi rakyat dan mencegah tindakan para kepala kampung yang memeras rakyat jelata Suara wanita itu berkata lantang Tidak tahukah kau betapa rakyat amat miskin dan sengsara? Apakah kau hendak mempertahankan kedudukanmu untuk mencekik leher mereka? Para petani yang lemah boleh menerima dengan keluh kesah tak berdaya Akan tetapi kami takkan membiarkan saja para pembesar berlaku sewenang-wenang Bukan main terkejut hati Yehutek dan Benglian mendengar ucapan yang keluar dari mulut seorang yang mereka tidak kenal suaranya Maka cepat mereka lalu melompat keluar dari Lian Butia dan berlari menuju ke ruang depan Mereka melihat beberapa orang penjaga telah rebah dalam keadaan tertotok tidak berdaya Sedangkan Yap Tihu berdiri terpaku sambil memandang kepada tiga orang muda yang berdiri di hadapannya dengan metu Terbelalak heran Yehutek melihat bahwa tiga orang itu terdiri dari dua orang pemuda tampan dan gagah dan seorang gadis yang cantik jelita Gadis inilah yang sedang berdiri sambil menuding ke arah muka ayahnya sambil mementak marah Kalau kau tidak mencabut kembali peraturan pemungutan pajak yang mencekik leher petani itu Jangan mencesal kalau kami akan turun tangan memberi pengajaran kepadamu Seorang di antara pemuda itu berkata sambil merabah-rabah gagang pedangnya Bukan main marah hati Yehutek dan Benglian melihat sikap ketiga orang muda itu Orang-orang kurang ajar jangan menjual lagak di sini, teriaknya dengan kedua matanya berapi-api Sedangkan Benglian dengan pedang di tangan telah bersiap sedia pula Ketiga orang muda itu adalah Kui Eng, Bun Hang dan Beng Han Mereka segera memutar tubuh memandang karena menyangka bahwa yang membentak tentulah seorang penjaga pula Akan tetapi alangkah heran hati mereka ketika melihat bahwa yang datang adalah seorang pemuda berpakaian seperti seorang pelajar dan seorang gadis berbaju putih yang berpotongan sederhana seperti pakaian pendeta Eh, dua bocah janganlah kalian ikut mencampuri urusan orang besar, kata Kui Eng menyindir Merahlah wajah Benglian mendengar ini Kau Wanila sombong, apakah kau kira hanya kau seorang yang memiliki kepandayan, teriaknya dan ia maju menyerang dengan pedangnya Kui Eng tertawa nyaring dan mencabut pedangnya pula hingga sebentar saja dua orang darah ini saling serang dengan sengit Bun Hang dan Beng Han tercengang menyaksikan ilmu pedang gadis itu yang luar biasa dan tak boleh dipandang ringan Maka mereka pun segera mencabut pedang masing karena dari luar telah mendatangi serombongan penjaga dengan golok atau pedang di tangan Kalian mencari penyakit, bentak yeutek dan segera ia maju menyerang dengan tongkat bambunya kepada Bun Hang dan Beng Han Kembali kedua orang pemuda ini tertegun karena tak disangkanya bahwa pemuda yang berpakaian sebagai seorang pelajar ini ternyata memiliki ilmu tongkat yang demikian hebatnya Hampir saja pundak Bun Hang tertotok tongkat karena ketika yeutek menyerang tadi, tongkatnya menyambar dengan sabetan ke arah pinggang mereka berdua Beng Han melompat dan mengelak akan tetapi Bun Hang mengangkat pedangnya untuk membacok tongkat bambu yang menyambar itu dan alangkah kagetnya ketika sebelum tongkat itu beradu dengan pedang Tiba-tiba tongkat itu membuat gerakan membalik dan langsung menotok jalan darah di pundaknya Baiknya Bun Hang memiliki kegesipan yang luar biasa, maka cepat sekali ia dapat mengelak sambil merendahkan tubuhnya Kemudian ia membalas dengan tusukan kilat yang dapat ditangkis dengan baiknya oleh yeutek Bun Hang merasa sangat kesal sekali dan ia merasa seakan ia dipandang rendah karena pemuda itu hanya menghadapinya dengan sebatang bambu kuning Ia tidak tahu bahwa senjata ini memang senjata teristimua dari yeutek Mereka segera bertempur dengan seru di ruangan itu Yap Tihu beberapa kali mengangkat tangan mencegah dan berteriak Tahan, tahan, jangan bertempur, akan tetapi anak muda yang sudah naik darah itu mana mau mendengar cegahannya Terutama sekali Bun Hang dan Kui Eng yang merasa amat masygul tak dapat segera menjatuhkan yeutek dan menglian Sementara itu, rombongan penjaga yang terdiri dari belasan orang itu tadinya tidak berani turun tangan Dan karena merasa takut-takut cemas melihat kelihayan ketiga orang muda yang tadi telah merobohkan beberapa orang penjaga dengan mudahnya Akan tetapi setelah melihat bahwa yap yeutek dan menglian turun tangan mereka menjadi tabah dan segera maju mengerojo Pertempuran hebat terjadi di ruang depan gedung Tihu itu dan ketiga anak muda itu terkurung di tengah Akan tetapi pedang mereka bergerak dan menyambar bagaikan tiga ekor naga mengamuk hingga para pengeroyoknya yang terdiri dari para penjaga itu tak berani mengepung terlalu dekat Kalau hanya menghadapi semua pengeroyok, Kui Eng, Bun Hang dan Meng Hon sama sekali tak merasa cemas Akan tetapi kedua anak muda yang menahan serbuan mereka itu benar gagah Sedangkan para penjaga kini makin banyak mendatangi dari luar hingga ruangan itu penuh dengan para pengeroyok Kui Eng maklum bahwa untuk mencapai kemenangan ia harus menurunkan tangan kejam Maka ia merasa serba salah Gadis baju putih yang menghadapinya itu benar-benar tangguh dan agaknya takkan mudah baginya untuk mengalahkan gadis baju putih itu Karena selain harus menghadapi ilmu pedangnya yang cukup kesidapan Ia pun menghadapi keroyokan para penjaga yang menyerangnya dari belakang, kanan dan kiri Perempuan sombong, menyerahlah saja sebelum kau terluka, kata Beng Lian dengan suara mengandung sindiran Kui Eng menjadi marah Pengecut Kalau benar kalian gagah, marilah kita bertempur seorang lawan seorang, jangan main keroyokan Beng Lian hanya tersencum dan tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan tiga batang jarum yang mengeluarkan sinar putih menyambar ke arah kedua lengan Kui Eng dan serangan senjata rahasia yang Ajaib ini disusul dengan tusukan pedangnya ke arah leher lawan dengan gerak tipu Dewi Petik Kembang Teratai Kui Eng benar terkejut melihat sambaran jarum itu dan ia tak mungkin lagi untuk menangkis dengan pedangnya oleh karena jarum itu dengan cepatnya menyambar ke arah kedua lengannya Maka sambil berseru keras ia mengajunkan tubuhnya ke atas dengan gerakan cepat laksana burung walet, lalu berjungkir balik beberapa kali di udara sebelum tubuhnya melayang turun kembali dan mengirim serangan hebat kepada Beng Lian Bukan main kagum hati Beng Lian melihat gerakan ini dan ia maklum bahwa dalam hal ilmu Ginkang, ia kalah terhadap gadis cantik itu Akan tetapi, dengan hati tetap tabah ia menghadapi Kui Eng dan kembali bertempur seru Sementara itu, Bun Hang juga bertempur dengan ramai sekali melawan Ye Uteg, hingga Beng Hon segera maju membantu karena selain Ye Uteg yang tinggi ilmu silatnya, juga terdapat beberapa orang penjaga yang cukup pandai Bun Hang dan Beng Hon segera diketpung dan dikeroyok oleh belasan orang penjaga yang membantu Ye Uteg Adanya dua orang anak muda yang muncul dengan tiba-tiba itu menggagalkan rencana ketiga penyerang itu, karena mereka tak pernah menyangka bahwa di rumah Tew itu terdapat dua orang anak muda yang demikian tinggi kepandainya Beng Hon berpikir bahwa kalau pertempuran dilanjutkan, tentu mereka terpaksa harus menjatuhkan banyak kurban, maka ia lalu berseru keras kepada Bun Hang dan Kui Eng Sute, Sumoy, mari kita pergi dulu, jangan semelarangan melukai orang biarpun hati mereka merasa belum puas dan marah Namun Bun Hang dan Kui Eng tak dapat menyangkal keputusan Su Heng mereka ini, karena mereka pun maklum akan kehebatan keroyokan ini Mereka lalu memutar senjata mereka dengan cepat dan beberapa batang golok para penjaga terpental dan terlepas dari pegangan, kemudian mereka memergunakan kesempatan ini untuk melompat keluar dari ruangan itu Orang sombong hendak lari kemana, teriak Beng Lian sambil melompat mengejar, diikuti oleh Ye Utek Kui Eng marah sekali dan menunda larinya Pengecut yang hanya berani mengerojok beramai-ramai ia memaki Koma siapa yang takut pada kau, Beng Lian balas membentak Kalau kau belum puas dengan kekalahan ini, datanglah di kelenteng Kuan Imbio, aku akan menanti di sana dan kita boleh bertempur sampai seribu jurus Bagus, jawab Kui Eng Besok pagi aku datang ke sana untuk memaksa kau berlutut minta ampun padaku Kemudian ia melompat ke atas genteng menjusul kedua Su Hengnya Ah, Sumoy, mengapa kau mencari perkara Beng Hon menegurnya setelah mereka keluar dari kota itu dan masuk ke dalam sebuah bimau tua yang kosong Karena setelah membuat kekacauan di gedung Tihu, mereka tidak berani bermalam di sebuah hotel Dia sombong sekali, jawab Kui Eng mengerut tuh Sebetulnya bukan gadis itu yang sombong, adalah kita yang terlalu memandang rendah Tak ku sangka bahwa gadis itu demikian tinggi ilmu silatnya Juga pemuda bersenjata bambu itu juga sangat hebat, kata Bun Hang sejujurnya Kau sudah menerima tantangannya, Sumoy, tak dapat tiada kita akan menghadapi lawan tangguh Baru saja turun gunung kita sudah menanam bibit permusuhan dengan orang gagah Tua Su Heng dan Ji Su Heng kalau kiranya merasa takut menghadapi gadis baju putih itu Biarlah aku sendiri yang akan datang ke sana memenuhi tantangannya, kata Kui Eng sambil merengut hingga kedua Su Hengnya lalu saling pandang dan tertawa Sumoy, mengapa kau berkata demikian, seru Beng Hon sambil tersenyum Kau cukup mengerti bahwa aku bersedia membelamu dengan seluruh jiwaku Memang kau tidak adil, Sumoy, kata Bun Hang sambil memandang tajam Aku pun takkan membiarkan kau menghadapi lawan seorang diri Kui Eng Memandang kepada kedua orang kakak seperguruannya itu berganti-ganti dan tiba-tiba saja wajah gadis itu memerah Dan sambil menunjukkan pandangan matanya ke bawah, ia bertanya dengan suara perlahan Kalian baik sekali kepadaku dan bahkan bersedia membelaku dengan taruhan nyawa Mengapakah? Melihat sikap Kui Eng dan mendengar pertanyaan ini, kedua pemuda itu tertegun, saling pandang dan untuk sejenak mereka tak dapat menjawab Kemudian mereka tiba-tiba menginsyafiakan arti keadaan mereka bertiga itu dan tak terasa lagi wajah keduanya pun menjadi merah Baru saat itulah terpikir oleh mereka apa yang sebenarnya terkandung dalam hati sanubari masing Tanpa disadarinya, baik Bun Hang maupun Beng Hon mengandung perasaan cinta kasih yang besar terhadap Kui Eng Bukan cinta kasih yang terasa oleh hati sanubari seorang kakak terhadap seorang adiknya Akan tetapi perasaan cinta kasih seorang pria terhadap seorang wanita Kesadaran dan keinsyafan inilah yang membuat Bun Hang membungkam dan hanya memandang kepada Kui Eng dengan metu, tajam Sedangkan Beng Hon yang lebih kuat imannya dan yang dapat menetapkan gelora hatinya Segera mengeluarkan ucapan untuk melenyapkan suasana yang menekan perasaan mereka itu Ah, Sumoy, kita adalah saudara seperguruan Kalau kita tidak saling membelak, habis siapa yang akan membelak kita? Kalau misalnya kau melihat aku atau Sute berkelahi dengan orang lain Apakah kau juga tidak akan segera membantu tanpa dipinta lagi Kui Eng dan Bun Hang merasa lega mendengar ucapan ini yang sekaligus mengusir pergi rasa malu yang tadi menekan hati mereka Kini barulah mereka berani mengangkat muka dan saling pandang tanpa merasa ragu-ragu dan malu Betapapun juga, kita tidak mempunyai sesuatu permusuhan dengan gadis baju putih itu Kata Bun Hang, maka kalau kita besok pergi ke kuil Kuan Imbio Kita harus mendasarkan kedatangan kita untuk berpibu, mengadu kepandayan, berlaka Yang ku herankan ialah mengapa kedua orang itu mati-matian membela Yap Tihu Mereka berdua agaknya juga orang-orang gagah, maka kalau Tihu itu jahat, tak mungkin ia dibela oleh dua orang muda yang demikian pandainya, kata Beng Han Siapa tahu kalau pemuda itu adalah putera Tihu sendiri Kulihat wajahnya hampir sama dengan wajah Yap Tihu, kata Kui Eng Hal ini harus kita selidiki Besok setelah kita mengunjungi Kuan Imbio, lebih baik kita menjumpai Tihu itu lagi dan mencari penjelasan secara baik Kalau memang ia seorang jahat yang tidak mau menginsyafi kekeliruannya dan hendak menggunakan kekerasan Baru kita turun tangan dan jangan memberi ia ampun lagi Kata Beng Han pula mengutarakan pikirannya yang disetujui pula oleh kedua adik seperguruannya Sementara itu, setelah ketiga orang penyerang muda itu lari pergi, Yap Tihu lalu mengadakan perundingan dengan Yeutek dan Beng Lian Aku merasa heran sekali siapakah mereka bertiga itu, kata Yap Tihu sambil menggelengkan kepalanya Terang bahwa mereka itu bukan datang dengan maksud merampok atau maksud buruk dan sebagainya Ayah, mungkin mereka itu adalah anak atau kawan orang jahat yang merasa sakit hati kepada ayah dan hendak membalas dendam, kata Yeutek Entahlah, akan tetapi sikap mereka tidak seperti orang jahat, bahkan menurut pendapatku, mereka itu adalah pendekar-pendekar muda yang membela rakyat Karena ketika gadis itu mengeluarkan kata-kata, ia menegurku yang dituduh memeras rakyat dengan pajak yang berat Betapapun juga, mereka itu telah berlaku keliru dan bertindak terlampau sembrono seolah-olah membanggakan ilmu kepandayan mereka, menghina kita tanpa menyelidiki lebih dulu Ayah adalah seorang pejabat yang jujur dan memegang teguh peraturan serta menjalankan tugas dengan baik, sedikit pun tak pernah memeras rakyat Mengapa mereka berani berlancang mulut dan menuduh yang bukan-bukan, kata Yeutek dengan gusarnya Juga mereka amat sombong, seakan-akan hanya mereka yang memiliki kepandayan, sungguh merendahkan orang ankyan Karena itu aku menantang mereka untuk datang mengadu kepandayan besok pagi di Klenteng, kata Beng Lian Kalau benar kita sampai kalah, biarlah Suboyang turun tangan memberi pelajaran kepada mereka Hal ini harus kita beritahukan kepada gurumu, Moi Moi, kata Yeutek kepada tunangannya agar kita jangan sampai salah tangan dan bermusuhan dengan pendekar-pendekar Kang O Demikianlah, mereka lalu mengadakan perundingan dan malam hari itu juga, Yeutek ikut pergi bersama tunangannya ke Klenteng Kuan Imbyo dan menceritakan segala peristiwa tadi kepada Pek Iniko Niko, tua ini menarik napas panjang dan berkata kepada Yeutek Telah khawatir hati Pini semenyak dulu bahwa sewaktu-waktu pasti akan terjadi hal ini Hanya kita yang mempunyai hubungan dekat dengan ayahmu mengetahui bahwa ayahmu adalah seorang pembesar yang jujur dan baik Akan tetapi orang luar belum tentu akan menganggapnya demikian Oleh karena ayahmu menguasai seluruh dusun di wilayah ini dan ayahmulah yang memberi perintah langsung kepada semua kepala kampung Padahal, kita semua tahu bahwa perintah yang disampaikan oleh ayahmu tentang pemungutan pajak tani itu Yang datangnya dari kota raja, adalah peraturan yang tidak adil dan mencekik leher para petani Tentu saja orang-orang gagah akan menyangka bahwa ayahmulah yang bersalah dalam hal ini Akan tetapi, sutai, orang yang disebut pendekar harus melakukan sesuatu dengan teliti dan diselidiki dengan seksama terlebih dulu sebelum bertindak Tidak seperti mereka itu yang bertindak secara sembrono sekali, kata Yeutek dengan jengkel Kalian berdua tadi menceritakan bahwa mereka adalah orang yang masih muda sekali, sebaya dengan kalian, mana mereka itu dapat berlaku sabar dan teliti Orang-orang muda selalu terdorong oleh darah panas Biarlah, kalau besok mereka datang ke sini, pini yang akan menyambut mereka dan membereskan kesalahpahaman ini Akan tetapi, sebelum itu, biarkanlah Teocu mencoba kepandayan mereka dulu, kata Beng Lian Pek, ini kau tersenyum mendengar kata-kata muridnya ini Apa kataku? Anak muda selalu terpengaruh oleh darah panas ketika Syoktian Nikou, ibu Beng Lian, mendengar penuturan anaknya tentang peristiwa itu Hatinya menjadi gelisah dan ia lalu berkata Beng Lian, jangan kau berlaku angkuh karena kepandayanmu Kau harus menurut kata-kata gurumu dan menyerahkan hal ini kepada gurumu yang bijaksana Semua Nikou di dalam kuil Kuan Imbio telah mendengar tentang peristiwa itu dan ramailah mereka membicarakan hal itu Serta merasa tertarik ketika mendengar bahwa besok pagi datang tiga orang gagah untuk mengadu ilmu silat dengan Beng Lian dan Yeutek di Kelenteng Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali Yeutek telah datang di kuil Kuan Imbio bersama ayahnya Yap Tihu juga ingin sekali bertemu dengan para penyerbu itu untuk mengadakan pembicaraan secara mendalam dan kalau perlu mengadakan perundingan untuk menghindarkan salah faham Setelah hari sudah menjadi terang, datanglah tiga orang muda yang ditunggu-tunggu itu Kui Eng dengan langkah lebar dan gagah berjalan di depan Dengan pakaiannya yang berwarna hijau, gadis ini nampak cantik dan gagah hingga menimbulkan kekaguman pada para Nikou yang berdiri di kanan-kiri jalan masuk ke lenteng itu Sementara itu, ketika melihat banyak Nikou berdiri memenuhi halaman kuil dan semua Nikou itu memandang ke arah mereka Kui Eng, Bun Hang dan Beng Hon merasa agak malu juga, karena para pendeta wanita itu mengingatkan mereka bahwa mereka berada di tempat suci Bahkan Beng Hon mulai merasa tidak enak karena tak mungkin orang yang hendak menjadi lawan itu adalah seorang jahat Mungkinkah seorang jahat dapat tinggal di tempat yang suci itu? Maka ia lalu berbisik kepada Kui Eng Sumoy, harapkah suka menahan kesabaranmu, tak baik berlaku kurang pantas kepada orang di dalam tempat suci ini Kui Eng mengangguk dan mereka dengan langkah tetap memasuki ruang depan ke lenteng itu Beng Lian dengan pakaiannya warna putih yang amat sederhana berdiri di situ di sebelah Yeutek Kedua anak muda ini lalu menjura menyambut datangnya Kui Eng dan kawan-kawannya Kemudian Beng Lian berkata kepada Kui Eng Koma sahabat yang gagah ternyata memenuhi janji Marilah kita menuju ke Lian Butia di mana kita boleh bermain-main tanpa khawatir dikeroyok Di dalam kata-kata ini terkandung tantangan hingga tanpa banyak cakap Kui Eng mengangguk dan mengikuti Beng Lian dan Yeutek Menuju ke Lian Butia yang berada di ruang sebelah kanan Ruang tempat bermain silat ini luas dan ketika mereka masuk ke tempat itu Ternyata di situ telah menanti Yaptihu, Pek Iniko dan Syoktian Niko yang duduk di sudut dengan diam Karena memang mereka telah memberi perkenan kepada Beng Lian dan Yeutek untuk mengadakan penyambutan terlebih dahulu dan menguji ilmu kepandayan para tamunya Ketiga orang muda itu merasa terkejut melihat Yaptihu berada di situ pula Akan tetapi oleh karena Tihu itu pun hanya duduk dalam saja, mereka juga tidak mau menegurnya Nah, di tempat ini kita bisa main seorang demi seorang, mencoba ilmu kepandayan, kata Beng Lian sambil tersenyum kepada para tamunya Silahkan seorang di antara Sam Wing Hyong maju untuk main sebentar Kui yang segera melangkah maju dan menjawab Biarlah aku yang bodoh memperlihatkan kebodohanku Bun Hang dan Beng Hon segera mengundurkan diri dan berdiri dengan kaki terbentang di sudut Lian Butia itu Kalau kau yang maju, biarlah aku yang melajanimu Jawab Beng Lian dengan masih tersenyum Kedua orang gadis ini mencabut pedang mereka dengan berbareng Sementara itu, sioktian Nikou ketika melihat Beng Hon, tiba-tiba merasa dadanya berdebar keras Wajah pemuda itu, dan tahilalat di tengah jidatnya mengingatkannya kepada putranya Yang dulu binasa di dalam kekacauan ketika terjadi pemerontakan Alangkah sama wajah pemuda itu dengan putranya Hampir saja Nikou ini membuka mulut untuk bertanya Akan tetapi oleh karena pada saat itu putrinya telah mencabut pedang dan berhadapan dengan gadis gagah berbaju hijau Yang memegang pedang pula, terpaksa ia mengalihkan pandangan matu dan perhatiannya kepada Beng Lian dengan hati cemas Nah, silahkan, sahabat yang manis, kata Beng Lian dengan tabah Kini setelah bertemu dengan gadis baju putih itu di siang hari, kemarahan Kui Eng malam kemarin banyak berkurang Ia melihat betapa wajah gadis baju putih itu amat manis dan sikapnya lemah lembut, hingga menimbulkan rasa suka di hatinya Sebaliknya, melihat kecantikan Kui Eng, Beng Lian juga merasa kagum dan suka, hingga ketika mereka berhadapan, mereka mendapat perasaan seakan sedang menghadapi seorang kawan yang hendak mengajak berlatih silat Kui Eng lalu berseru Lihat pedang dan ia mulai menyerang dengan gerakan indah dan kuat Beng Lian menangkis dengan baik dan balas menyerang Oleh karena kedua orang gadis ini ternyata memiliki kelincahan yang seimbang, maka gerakan mereka yang cepat segera membuat tubuh mereka lenyap terbungkus gerakan pedang masing-masing Para Nikou, terutama sekali Syoktian Nikou, menjadi cemas melihat pertempuran hebat ini, akan tetapi, Pek Inikou, Ye Utek dan kedua orang Suheng Kui Eng menonton dengan wajah tenang saja Bahkan Pek Inikou nampak tersenyum karena mereka ini dapat melihat betapa kedua orang darah yang sedang bertempur itu dengan mengherankan sekali telah saling mengalah dan tidak menyerang dengan sungguh-sungguh Benar mereka itu seperti sedang berlatih saja Kui Eng maklum bahwa kalau pertempuran ini dilakukan sungguh, ia tak usah merasa khawatir karena ia masih menang dalam hal ginkang dan gerakan pedangnya lebih ganas Akan tetapi, oleh karena malam tadi ia melihat betapa gesiknya gadis baju putih itu menggunakan jarum-jarum halus sebagai senjata rahasia Kalau lawannya ini mempergunakan jarum-jarumnya, ia harus berlaku hati-hati sekali Kini melihat lawannya sama sekali tidak mau mempergunakan jarumnya, ia pun tahu bahwa gadis itu tidak bermaksud buruk, maka ia sendiri pun tidak terlalu mendesak Sungguh pun kalau ia mau, mungkin lawannya sudah dapat didesaknya dengan ilmu pedangnya Beng Lian juga maklum pula akan hal ini, maka setelah bertempur hampir seratus jurus, ia lalu melompat ke belakang sambil berseru Sahabat yang cantik, kepandayanmu benar lain dari yang lain Aku gan Beng Lian mengaku kalah tiba-tiba Beng Hon menahan seruannya dan memandang kepada Beng Lian dengan wajah pucat Tak terasa lagi ia melompat ke depan gadis baju putih itu dan berkata sambil memandang tajam Coba kau sebutkan namamu lagi Aku adalah gan Beng Lian dan, kau mengingatkan aku akan wajah seorang yang pernah ku kenal Beng Lian balas memandang dengan tajam dan mengingat-ingat Beng Lian, kalau tidak keliru dia itu kakakmu sendiri tiba-tiba terdengar suara wanita berseru dan Beng Hon menengok Ketika ia bertemu pandang dengan syoktian Nikou, tiba-tiba seluruh tubuhnya mengjigil Ia kenal baik wajah Nikou yang gundul ini Selagi ia memandang dengan ragu, Nikou itu berkata dengan halus Bukankah kawan aku Beng Hon bukan main terkejut hati Beng Hon Lenyap segala keraguan hatinya, sedangkan Beng Lian melangkah mundur dua tindak sambil memandangnya dengan metu, terbelalak Ketika mereka berpisah, Beng Lian baru berusia 4 tahun Akan tetapi oleh karena ibunya seringkali membicarakan tentang kakaknya ini Ia masih ingat dengan baik Melihat pemuda itu memandang kepada ibunya dengan air mata menitik-nitik laksana permata terlepas dari untayannya Beng Lian lalu menjerit Kau benar-benar Beng Hon kakakku Lalu ditubruknya pemuda itu dan dipeluknya sambil menangis Beng Hon balas memeluk adiknya dan keduanya lalu berjalan ke arah syoktian Nikou yang telah berdiri dan yang kini bertindak perlahan menghampiri Beng Hon dengan air mata bercucuran dan kedua lengan dibuka ke depan Beng Hon, anakku, kau masih hidup tanda seru Ibu Beng Hon menjatuhkan diri berlutut di depan ibunya Syoktian Nikou mendekap kepala putranya dan kedua orang anak dan ibu itu berpeluk-pelukan sambil menangis karena terharu dan girang Pertemuan yang tak disangka-sangka Melihat hal itu, tak terasa pula Kui Eng ikut mengucurkan air matanya Teringat akan keluarganya sendiri Teringat pula akan ibunya yang dilarikan penjahat dan ayahnya yang terbunuh mati Juga Bun Hong berdiri bagaikan patung, memandang ke arah ketiga orang yang sedang saling rangkul itu dengan bingung karena ia pun teringat akan kedua orang tuanya yang telah tewas oleh kaum pemerontak Setelah keharuan hati mereka agak reda, Syoktian Nikou lalu berkata kepada putranya Beng Hon, mengapa kau datang memusuhi adikmu sendiri dan siapakah kedua orang kawanmu itu? Ibu, mereka adalah adik seperguruanku Bun Hong dan Kui Eng Beng Hon memperkenalkan dan kedua orang muda itu lalu menjura sebagai pemberian hormat kepada Nikou itu Sedangkan Beng Lian lalu memegang tangan Kui Eng dan berkata Airh, pantas saja kau lincah sekali, Cici Aku sungguh merasa girang berkenalan dengan kau yang cantik Jelita dan gagah ini, Kui Eng tersenyum dan berkata Kau pun pandai sekali dan manis, adik Beng Lian Kalau saja ku ketahui bahwa kau adalah adik perempuan suhengku, tentu aku tak berani berlaku kurang ajar Maafkan saja kekasaranku terhadapmu, Beng Lian lalu memperkenalkan subonya kepada ketiga anak muda itu Ini adalah guruku, Pek Inikou, ketua dari kawan imbio ini Terkejutlah Kui Eng ketika ia memandang kepada Pek Inikou yang duduk sambil tersenyum sabar Kalau Beng Lian memiliki ilmu pedang yang sudah hebat itu, apalagi gurunya Untung bahwa pertempuran itu tidak menjadi permusuhan hebat Kalau demikian halnya, tentu ia dan kedua suhengnya akan menghadapi musuh yang luar biasa tangguhnya Kui Eng, Bun Hang dan Beng Hon lalu menjurah kepada Pek Inikou dan Beng Hon berkata Sutai yang mulia, maafkan teucu bertiga yang telah berlaku kurang ajar di tempat Sutai yang suci ini Pek Inikou tersenyum dan berkata Anak-anak muda yang gagah Sungguh benar sebutan bahwa Tian itu adil dan murah hati Karena Pini memang telah menyangka bahwa kalian tentulah orang gagah pembela rakyat Tidak tahunya Seorang di antara kalian bahkan masih kakak muridku sendiri Siok Tian Nikou lalu berkata kepada Beng Hon Anakku, biarpun aku merasa girang dan mengucap syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa Akan tetapi terus terang saja aku merasa tidak puas melihat sepak terjangmu kali ini Kau dan kedua saudara seperguruanmu ternyata terlampau menurutkan hati yang terburu nafsu dengan memusuhi Yaptihu Tahukah kau siapa adanya pemuda ini? Dia adalah Yap Yewutek, putra Yaptihu dan dia ini adalah calon iparmu atau tunangan adikmu Beng Lian Dan Yaptihu adalah seorang pembesar yang budiman dan bijaksana serta adil Beng Hon dan dua orang kawannya benar-benar tercengang Beng Hon merasa girang sekali mendengar bahwa adiknya telah bertunangan dengan seorang pemuda tampan Yang telah ia kenal keliayanya itu maka ketika Yewutek menjura dan memberi hormat kepadanya Ia lalu membalas penghormatan itu dan berkata Ah, saudaraku yang baik, harap kau yang banyak memaafkan aku yang ceroboh Koma sebaliknya, tuaku, kata Yewutek sambil tersenyum Aku merasa kagum sekali melihat kau dan kedua kawanmu ini Kemudian Kui Eng yang merasa penasaran mendengar bahwa Tihu itu disebut seorang pembesar yang bijaksana Tak tahan pula untuk tidak bertanya Kalau memang betul Yaptihu adil dan bijaksana Mengapa ia mengadakan peraturan pemungutan pajak yang mencekik leher rakyat Tani Sambil berkata demikian, ia lalu memandang ke arah Tihu itu yang berdiri dan tersenyum sedih Sam Wieng Hiong, kata Yaptihu dengan suara halus Memang, dipandang sepintas lalu, aku tak lain adalah seorang pembesar yang berlaku sewenang-wenang Ini sudah menjadi nasib buruku yang bekerja pada pemerintah yang kurang memperhatikan keadaan rakyatnya Ia lalu duduk kembali dengan wajah berduka Anak muda, dengarlah Pini memberi penjelasan Yaptihu adalah seorang pejabat yang setia dan memegang peraturan dengan keras Hal ini tidak boleh disalahkan, bahkan patut dipuji oleh karena memang seharusnya demikianlah sikap seorang pembesar yang bijaksana Peraturan yang ia perintahkan kepada semua kepala kampung adalah peraturan yang datangnya dari kota raja Dan sebagai seorang pejabat, tentu saja Yaptihu tidak berani menentangnya Adapun dia sendiri, Pini yang cukup tahu bahwa dia adalah seorang pembesar yang adil dan bijaksana Peraturan yang amat menekan rakyat petani bukanlah peraturan yang dibuat oleh Yaptihu sendiri dan dia hanyalah seorang pelaksana yang setia pada tugasnya Hal ini harus kalian mengerti baik-baik Mendengar ini, insya Allah ketiga orang muda itu Maka mereka lalu menjurah kepada Tihu itu dan Benghon mewakili kawan-kawannya berkata Ah, kalau demikian halnya, Taijin, mohon maaf sebanyak-banyaknya karena kami bertiga orang muda yang bodoh dan ceroboh telah mendatangkan kegoncangan dan berlaku kurang ajar kepada Taijin Tidak apa, tidak apa Bahkan aku merasa malu sekali karena ternyata bahwa kalian orang muda mempunyai semangat dan peribudi yang lebih tinggi daripada aku Percajalah bahwa besok hari aku akan mengajukan permohonan berhenti dari pekerjaanku Pek, ini kau terkejut mendengar ini dan buru berkata Yap Taijin, janganlah kau berkata demikian Ingatlah bahwa kalau orang lain yang menjadi pembesar di kota ini, tentu keadaan rakyat bahkan makin tertindas, karena selain menjalankan peraturan yang Datang dari kota raja, pembesar itu tentu akan melakukan penindasan lain yang timbul dari nafsu ingin menimbun harta untuk kepentingannya sendiri Kasihanilah rakyat di antian dan daerahnya, Yap Tihu menghela nafas panjang dan berkata Ah, Sutai, memang hal itulah yang membuat aku sehingga sekarang masih menguatkan hati untuk memegang jabatan ini Izinkanlah aku pulang dulu karena hal ini benar mendukakan hatiku dan membingungkan pikiranku Yap Tihu lalu menjurah kepada semua orang dan berjalan pulang, diikuti oleh Ye Uteg yang juga merasa berduka melihat keadaan alihahnya Sekarang terbukalah Metu Kui Eng, Bun Hong, dan Beng Hong dan diam-diam mereka merasa menyesal telah salah tangan menuduh seorang yang bijaksana sebagai seorang jahat Kegemasan mereka kini beralih ke kota reja dan diam mereka mengambil keputusan untuk sewaktu-waktu pergi ke kota reja melihat keadaan dan menyaksikan keburukan mereka yang menjadi pembesar-pembesar tinggi Anak muda, sebenarnya siapakah guru kalian? Permainan pedang nona ini mengingatkan pini kepada seorang kenalanku, Louisian Lojin, kata Pek, ini kau? Memang Tahu adalah murid Louisian Lojin, kata Kui Eng dengan girang Omi Tahuud, syukurlah, syukurlah Suhunya lihai tentu murid-muridnya gagah pula demikianlah Ketiga anak muda itu bermalam di dalam kelenteng karena Syoktian Nikou memaksa putranya untuk bermalam di situ agar dapat mereka melepas rindu dan bercakap-cakap Kalau bukan putra Syoktian Nikou dan murid Louisian Lojin, tak mungkin seorang pria diperbolehkan bermalam di situ Akan tetapi sekarang Pek, ini kau membuat pengecualian dan ia menyuruh seorang Nikou mempersiapkan sebuah kamar untuk Beng Hon dan Bun Hong Sedangkan Kui Eng mendapat kamar bersama Beng Lian yang telah menjadi kawan baiknya Malam hari itu, Beng Hon berada di ruang belakang bercakap-cakap dengan ibunya, menuturkan semua pengalamannya hingga ibunya merasa girang sekali Anakku, tadinya aku telah menganggap bahwa kau juga menjadi korban keganasan para pemberontak liar itu Syukurlah bahwa Tuhan masih melindungimu dan dapat mempertemukan kita kembali Bagai kukas seakan-akan seorang anak yang baru bangkit kembali dari kuburan, ia menjusut air matanya Beng Hon, karena tadinya menyangka bahwa kau telah tewas, maka aku pertunangkan adikmu dengan putra Yap Tihu, Beng Hon tersenyum girang Aku girang sekali melihat hal ini, ibu, karena menurut pendapatku, Ye Utek adalah seorang pemuda yang cukup baik dan pantas menjadi suami adikku Akan tetapi, Beng Hon, menurut kebiasaan dan adat kita, seorang saudara muda tidak boleh dikawinkan sebelum kakaknya menikah Kau sekarang telah berusia hampir 19 tahun, dan semenyak aku masuk menjadi Nikou Tidak ada kebahagiaan lain yang kuharapkan selain melihat kau dan adikmu hidup bahagia dan mendapat jodoh yang cocok Kau senangkanlah hati ibumu, anakku, dan janganlah adikmu itu menanti terlalu lama Kau harus menikah dulu sebelum ia menjadi istri Ye Utek Merahlah wajah Beng Hon mendengar ucapan ibunya ini Aku masih belum mempunyai pikiran tentang hal itu sama sekali, ibu, jawabnya sambil menundukkan kepalanya Beng Hon, kulihat sumoyimu Kui Eng itu adalah seorang gadis yang cantik dan berilmu tinggi Menurut pandanganku dia memiliki wajah yang menunjukkan keluaran budi dan kesucian jiwa Kalau saja kau suka, dan kalau saja ada harapan, aku akan merasa girang sekali mempunyai menantu seperti dia Bukan main malunya Beng Hon mendengar ini Memang ia amat mencintai gadis yang menjadi sumoyimu itu dan akan berbahagialah hidupnya Kalau ia dapat memperistri gadis yang menjadi kenangannya itu Ia telah bergaul dengan Kui Eng semenjak mereka masih kanak, telah tahu betul isi hati dan perangai Kui Eng Akan tetapi ia merasa ragu-ragu apakah gadis itu akan suka menjadi istrinya Koma dia memang seorang yang berbudi mulia dan bersemangat gagah, ibu, hanya demikian jawabnya Dan kau suka padanya, bukan Beng Hon tidak menjawab, hanya menundukkan kepalanya Jawablah, anakku, kau mencintai gadis yang menjadi sumoyimu itu, bukan? Bagaimana aku berani menyatakan cintaku kepadanya kalau aku belum mengetahui perasaan hatinya, ibu? Ah, kalau begitu kau mencintai dia Bagus, anakku, aku akan menjuruh adikmu untuk bertanya hal ini kepadanya Jangan, ibu, kata Beng Hon dengan ragu-ragu karena ia khawatir sekali kalau Kui Eng akan menolaknya Betapa akan malunya kalau sumoyimu itu menolaknya Beng Hon, daripada menyimpan rahasia hati dan menanggung rindu seorang diri yang berarti menyiksa batin sendiri pula Lebih baik berterus terang Berlakulah sebagai seorang laki-laki yang gentleman dan bersedialah untuk menerima pukulan yang bagaimanapun hebatnya Aku tahu bahwa kau khawatir kalau pinanganmu ditolaknya, bukan? Akan tetapi, kurasa sumoyimu takkan menolaknya Lagi pula, andai kata dia menolak Lebih baik bagimu untuk mengetahui bahwa harapan dan kandungan hatimu itu tak mendapat balasan Dan dengan pengetahuan ini kau takkan menderita karena mengharapkan hal yang tak mungkin terjadi Lebih baik kau mendengar penolakannya hingga kau dapat melenyapkan kerinduan hatimu Daripada kau menyimpannya saja menjadi semacam penyakit di dalam hatimu setelah berdiam untuk beberapa saat Akhirnya Beng Hon berkata Memang benar, ibu Aku menyajangi dan mencintai sumoy semenyak kami masih kecil Ketika aku pertama kali bertemu dengan Suhu dan kami dibawa ke puncak gunung Kuanggap sumoy sebagai pengganti adiku Akan tetapi, setelah kami menjadi dewasa Aku, aku mempunyai perasaan lain Aku, mencintainya, bu Baiklah, Hanji Besok akan ku bicarakan hal ini dengan dia Agar hatiku menjadi puas dan tenteram Ucapan Syoktian Niko ini membuat muka Beng Hon menjadi kemerah-merahan dan ia girang sekali Akan tetapi membuat muka orang lain yang berdiri mendengarkan percakapan itu dengan dia menjadi pucat sekali dan hatinya berduka Orang itu adalah Bun Hang yang keluar dari kamar hendak mencari Beng Hon dan tidak sengaja ikut mendengar pengakuan Beng Hon akan cintanya kepada Ku Yeng dan janji ibu kawannya itu untuk meminang Ku Yeng Selain rasa duka yang memenuhi hatinya, ia pun merasa penasaran dan marah Ia menaruh hati cinta terhadap sumoynya itu yang timbul semenyak mereka menjadi dewasa Dan kini mendengar pengakuan Su Hengnya akan cintanya terhadap Ku Yeng dan mendengar bahwa Su Hengnya itu hendak dijodohkan dengan Ku Yeng Ia merasa betapa hatinya menjadi perih dan wancur Dengan tindakan kaki lemas Bun Hang kembali ke kamarnya Ia segera berkemas dan setelah menggunakan pit dan kertas yang tersedia di kamar itu untuk mencorat-corat sepucuk surat yang ditinggalkannya di atas meja Ia lalu diam-diam meninggalkan kamar itu sambil membawa semua bungkusan pakaiannya, melompat ke atas genteng dan menghilang di malam gelap Dengan hati riang gembira dan penuh harapan, Beng Hong kembali ke dalam kamarnya setelah mengadakan pembicaraan dengan ibunya Ia merasa heran ketika melihat kamar itu kosong Kemana perginya Bun Hang? Ia mencari dengan matanya, akan tetapi di sekitar tempat itu tidak tampak bayangan Bun Hang Maka ia lalu memasuki kamar dan tampaklah olehnya sehelai surat yang ditinggalkan oleh Bun Hang di atas meja tadi Didekatinya surat itu, diambil lalu dibacanya Gan Beng Hong, Su Hengku yang baik Maaf, tanpa ku sengaja aku telah mendengar tentang pertunanganmu dengan Sumoy Kiong Hi, selamat Su Heng, ku doakan semoga kau hidup bahagia dengan Sumoy Tidak ada pemuda lain yang lebih berharga untuk menjadi suami Sumoy selain daripada kau Aku hendak pergi ke kota raja, membasmi para pembesar jahat dan kalau perlu kaisarnya sekali demi keselamatan rakyat petani yang tertindas Sutemu yang sebatang kara, Tan Bun Hang Selamat menikmati